Unrivalet MG Season 264, Senior Beberapa anak nakal yang masih basah di belakang telinga mereka benar-benar berani mencuri harta karun suku duyung kita. Cukup lelah hidup, apakah kalian semua berpikir bahwa kalian bisa pergi setelah mencuri harta karun itu? Di lautan ini, ras laut roh sejati kita adalah yang benar. Raja. Seekor duyung besar berlari kencang di permukaan laut, mengendarai angin dan ombak, mirip dengan tanah datar. Kecepatan mereka sebenarnya beberapa kali lebih cepat dari kapal besar ini. Mereka sangat bau, tapi kemarahan di wajah mereka saat ini terlihat jelas bagi semua orang. Beberapa orang ini benar-benar merampok pavilion penyimpanan harta karun mereka. Apa yang lebih menjengkelkan adalah bahwa sebenarnya ada juga benda suci klan Merfolk di dalamnya. Di bawah kemarahan mereka, suku duyung mengirim sejumlah besar pasukan dan mengejar. Sejauh mata memandang, itu penuh dengan kepala ikan di kejauhan. Ada masa padat dan hitam, tidak dapat melihat ujung apapun yang terlihat. Secara kasar menghitung, kemungkinan ada tidak kurang dari beberapa ribu. Ribuan duyung ini, sebagian besar adalah lapisan surgawi yang lebih rendah, tetapi ada juga beberapa ratus yang merupakan lapisan surgawi yang lebih agung. Dan beberapa orang di atas kapal ini, hanya Supeyun dan Huang Haoyan yang berada di atas Gritter Sublime Heaven. Yang lainnya semuanya adalah surga luhur agung tengah. Setelah tertangkap, mereka pasti akan mati. Ini, apa yang harus dilakukan di sini? Kami, kami pasti mati. Sial, bagaimana mereka mengetahuinya begitu cepat? Dengan sedikit kekuatan kita, kita pasti akan mati tanpa ragu jika tertangkap. Huang Haoyan melirik semua orang dan berkata dengan suara serius. Adapun pria berpakaian putih, dia langsung diabaikan olehnya. Surga luhur agung tengah, apa gunanya dia? Kakak Yan, bukankah kamu memancing tiga ribu orang laut sebelumnya? Mengapa kamu tidak mencoba memancing lagi? Supeyun tiba-tiba menatap Huang Haoyan, matanya penuh harapan. Wajah Huang Haoyan menjadi hitam, dan dia hampir memaki. Dia hanya menggunakan beberapa metode sebelumnya untuk mendapatkan keuntungan dengan tipu daya. Sebenarnya, dia tidak berani menunjukkan wajahnya sama sekali. Pasti bercanda. Satu orang memikat beberapa ribu orang, bahkan jika dia menumbuhkan sepuluh kepala, itu tidak akan cukup untuk memotongnya juga. Peyun, kamu tidak sadar. Setelah saya menggunakan metode itu, saya perlu setengah bulan sebelum saya bisa menggunakannya lagi. Sekarang, menghela nafas, Huang Haoyan memberi tahu VIP. Supeyun juga tidak curiga, tapi rasa kehilangan di matanya tidak bisa disembunyikan bagaimanapun caranya. Pria berbaju putih itu berkata, Itu, saya punya cara, tapi saya tidak tahu apakah itu akan berhasil atau tidak. Supeyun tersenyum dingin ketika dia mendengar itu dan berkata, bahkan kakak Yan tidak memiliki cara, lalu metode apa yang bisa kamu miliki, surga besar-besar yang sangat kecil di tengah. Jangan ganggu aku. Terhadap orang yang tidak berotak ini, Supeyun menganggapnya tidak menyenangkan, tidak peduli bagaimana dia memandangnya. Berlari ke wilayah Laut Selatan Tissel sendirian. Pada akhirnya, dia bahkan tidak bisa menemukan di mana utara berada. Metode apa yang mungkin dimiliki orang bodoh semacam ini? Adapun mengambil pil surgawi yang luar biasa ini, beberapa orang menduga bahwa orang ini mungkin adalah keturunan keluarga alkimia yang hebat. Hanya saja dia tidak membawa otaknya keluar rumah. Sebaliknya, Huang Haoyan yang tiba-tiba angkat bicara, perlakukan kuda mati dengan ragu-ragu seolah-olah masih hidup. Peyun, mari kita dengarkan. Supeyun cemas di dalam hatinya, tetapi juga tidak punya rencana dan hanya bisa menganggupkan kepalanya. Huang Haoyan berkata dengan suara serius, ide apa yang kamu miliki, cepat katakan. Pria berbaju putih itu berkata, eh, lari. Semua orang jatuh. Sialan, ide omong kosong macam apa ini? Masih perlu Anda katakan lari. Huang Haoyan merasakan gelombang kemarahan karena dipermainkan dan berkata dengan sangat marah, Pang, kamu mempermainkanku. Pria berbaju putih itu tersenyum dan berkata, Maksudku, ayo lari dulu. Setelah kekuatanku pulih, aku akan punya cara. Seperti yang dia katakan, Pria berbaju putih mengabaikan tatapan aneh semua orang dan pergi bermeditasi di sudut geladak sendirian. Huang Haoyan marah sampai dia menggertakkan giginya, tapi sekarang bukan waktunya untuk meledakkan bajunya. Lari adalah nomor satu. Dia menggertakkan giginya dan berkata, Pei Yun, lempar semua mutiara roh laut yang diperoleh kali ini ke dalam formasi susunan. Aktifkan formasi susunan ke pengaturan tertinggi. Hanya ada metode ini sekarang. Su Pei Yun menggigit bibirnya dengan ringan. Akhirnya, dia masih menganggupkan kepalanya. Mutiara roh laut adalah spesialisasi dari ras roh laut sejati. Menghonsumsi satu sama dengan 10 tahun budidaya pahit. Mereka menjarah sarang klan putri Duyung kali ini dan memperoleh mutiara roh laut dalam jumlah besar. Awalnya, mereka berencana menggunakannya untuk menerobos. Pada akhirnya, mereka tidak punya pilihan selain menggunakannya untuk melarikan diri sekarang. Benar saja, saat mutiara roh laut dilemparkan ke dalam formasi susunan, kecepatan kapal melonjak sekaligus. Meskipun masih tidak sebanding dengan para Duyung itu, mereka tidak dapat mengejar ketinggalan dalam waktu singkat. Baru saat itulah Huang Haoyan dan yang lainnya menghela nafas lega. Su Pei Yun menatap Ye Yuan dan berkata dengan sangat marah, Kamu orang ini, naik perahu tanpa izin kami. Sekarang, kamu masih baik-baik saja di sini. Bagaimana kamu bisa begitu tidak tahu malu? Pria berbaju putih ini adalah Ye Yuan. Serangan dari ketua aliansi Pill Alliance membuatnya hampir mati. Kekosongan yang hancur praktis mencabik-cabiknya. Untungnya, pada saat kritis, Ye Yuan memahami aturan tata ruang tingkat kedua, begitulah cara dia lolos secara kebetulan. Meski begitu, dia hanyut dalam kehampaan selama dua bulan juga, sebelum akhirnya dia keluar. Namun, dia tiba di tempat asing, di sekelilingnya adalah lautan. Tiba-tiba turun ke wilayah laut selatan Tissel, wajah Ye Yuan tercengang. Itu semua sama di sekitar. Tak berdaya, Ye Yuan hanya bisa secara acak menemukan arah dan melanjutkan sepanjang jalan. Tapi, dia bertemu dengan banyak monster laut di sepanjang jalan. Saat monster laut ini melihatnya, mereka menerkam untuk membunuhnya tanpa mengindahkan nyawa mereka. Selanjutnya, monster laut ini sangat kuat. Laut ini adalah medan perang alami mereka. Di tempat ini, mereka jauh melampaui manusia dengan peringkat yang sama. Kekuatan mereka tidak bisa diremehkan. Tapi sayangnya, mereka bertemu dengan Ye Yuan. Ye Yuan membunuh sepanjang jalan, membunuh selama sebulan sebelum akhirnya melihat Huang Haoyan dan yang lainnya. Pada akhirnya, dia tidak menyangka bahwa sekelompok orang ini bahkan lebih dari pembuat onar, memprovokasi klan monster laut. Melihat Su Pei Yun lepas kendali, Huang Haoyan mengerutkan kening dan berkata, Pei Yun, sekarang bukan waktunya untuk tawar-menawar. Jika kita bisa keluar secara kebetulan, tidak akan terlambat untuk mencela dia di depan umum. Ketika Su Pei Yun melihat Huang Haoyan berbicara, dia sangat patuh. Tapi dia penuh dengan ketidakbahagiaan ketika dia melihat Ye Yuan. Kamu, kalian, cepat lihat ke depan. Pada saat ini, seorang pendamping tiba-tiba berteriak kaget. Ketika Huang Haoyan mendengar itu, dia sangat terkejut. Mungkinkah ada ras laut roh sejati yang menghalangi di depan juga? Jika itu masalahnya, mereka pasti akan benar-benar mati. Namun, dia melihat ke arah yang ditunjuk oleh temannya dan segera memiliki pandangan tercengang. Ada mayat orang laut di mana-mana di permukaan laut. Gelombang yang keluar dari beberapa mayat sangat kuat, cukup untuk menjadi penyelesaian besar surga luhur yang lebih besar. Tiba-tiba, mata Huang Haoyan berbinar dan dia berkata, Mungkinkah ada senior stratum surgawi luhur tanpa batas yang lewat di sini? Jika kita dapat menemukannya, akan ada harapan untuk selamat. Mata Su Pei Yun juga berbinar, dan dia datang di depan Ye Yuan dan bertanya, Hei! Kamu datang dari arah ini sebelumnya, kan? Apakah kamu bertemu dengan senior? Ye Yuan masih mengatur napasnya dan mengabaikannya. Ketika Su Pei Yun melihat bahwa Ye Yuan bahkan tidak memperhatikannya, dia langsung menjadi sangat marah. Pang, kami dengan ramah menerimamu, tetapi pada akhirnya, kamu benar-benar mengudara di atas kapal. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa wanita muda ini tidak berani membunuhmu? Di bawah amarahnya, Su Pei Yun tiba-tiba memukul telapak tangannya. Tapi itu tidak mengenai apa-apa. Tubuh Ye Yuan sudah berdiri di sisi kapal. Dia sudah selesai memulihkan diri. Kekuatannya pulih ke puncaknya lagi. Ye Yuan menoleh ke Su Pei Yun dan tersenyum sambil berkata, Aku tidak bertemu dengan senior manapun. Tapi aku punya cara sekarang. Bab 2642 mengemudi kembali musuh. Cara, metode apa yang bisa kamu miliki? Su Pei Yun berkata dengan nada menghina. Tapi, saat dia berbicara, Ye Yuan sudah melompat dan melompat ke laut. Pada saat ini, para duyung itu hanya berjarak belasan mil jauhnya dari perahu. Dengan Ye Yuan melompat, dia berhadapan dengan tentara duyung dalam sekejap. Adegan ini membuat Huang Hao Yan, Su Pei Yun, dan yang lainnya tercengang. Apa yang ingin dilakukan orang ini? Su Pei Yun berkata dengan terkejut. Siapa yang peduli padanya? Jika dia ingin mencari kematian, itu tidak bisa disalahkan pada kita. Ayo cepat pergi, kata Huang Hao Yan. Yang terpana bukan hanya mereka. Ada juga tentara duyung. Mereka tidak pernah mengira bahwa sebenarnya ada seseorang yang berani melompat turun dari perahu saat ini. Bukankah ini kematian pacaran? Mungkinkah anak ini bosan hidup? Ye Yuan memandang pemimpin duyung dan berkata dengan dingin, beri aku wajah dan beri mereka jalan keluar. Bagaimana? Pemimpin duyung marah dan berkata, dari mana ini berasal, berani mengatakan omong kosong di depan jenderal ini. Hancurkan untukku, hancurkan dia. Setelah menerima perintah, masing-masing dari mereka di tentara menodongkan tombak dan tombak mereka, dan mereka menyerbu ke arah Ye Yuan. Beberapa ribu orang dalam kontingen yang kuat, kekuatan semacam ini membuat ekspresi beberapa orang di kapal berubah. Mereka tahu bahwa di lautan ini akan sering terjadi konflik antar ras, pertempuran bahkan lebih mengerikan daripada di daratan. Tetapi interior ras-ras ini sangat bersatu. Pasukan tiga ribu manusia sama sekali bukan tandingan tiga ribu duyung. Apalagi hanya ada Ye Yuan saja yang menghadapi mereka. Di kapal, seorang pendamping tiba-tiba berteriak kaget, aku mengerti sekarang. Metode yang dia bicarakan adalah menantang seluruh pasukan duyung sendirian. Apakah orang ini bodoh? Su Pei Yun dua orang terkejut dan juga kembali sadar. Hanya saja dalam pandangan mereka, ini tidak berbeda dengan mencari kematian. Su Pei Yun memutar matanya dan berkata, orang bodoh yang melebih-lebihkan kemampuannya sendiri. Dia datang ke Tissel South Sea Regen sendirian untuk berkeliaran adalah perilaku yang sangat bodoh sejak awal. Tentara semakin dekat dan dekat dengan Ye Yuan. Akhirnya mereka bentrok. Ledakan. Gelombang memercik. Sosok kurus Ye Yuan langsung ditelan oleh tentara dan air laut. Huang Haoyan menggelengkan kepalanya dan berkata, orang bodoh itu tidak kenal takut. Sayang sekali, orang ini bahkan tidak menghalangi sedetik pun. Sehubungan dengan perilaku Ye Yuan yang mencari kematian, Huang Haoyan dan yang lainnya tidak memiliki banyak belas kasihan. Apa yang dia temukan disesalkan adalah bahwa Ye Yuan tidak bisa mengikat pasukan putri duyung sedikit pun. Tentara duyung masih bergegas ke arah mereka. Tetapi segera, mereka menemukan bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Gelombang besar telah bergolak tanpa henti. Lebih jauh lagi, itu sangat tidak teratur, benar-benar berbeda dari sebelumnya. Dan kecepatan kemajuan tentara juga secara bertahap melambat. Tiba-tiba, sesosok naik ke langit, membawa setumpuk daging cincang yang meledak. Mata beberapa orang di atas kapal menjadi piring lebar. Namun, sosok ini menghilang dalam sekejap dan mendarat di pasukan putri duyung sekali lagi. A. Apa penglihatanku gagal? Barusan, apakah itu anak laki-laki itu? Huang Hao yang terkejut sampai dia bahkan terbata-bata saat berbicara. Su Pei Yun juga terlihat kaget saat dia berkata, dia, dia sebenarnya tidak mati, itu tentara duyung. Di bawah serangan pasukan beberapa ribu duyung, Ye Yuan tidak hanya tidak mati, dia sebenarnya masih memiliki kesempatan untuk membalas. Bagaimana mungkin mereka tidak terkejut? Terlebih lagi, orang ini hanyalah surga luhur agung tengah. Tak lama kemudian, perubahan dalam pasukan duyung menjadi semakin jelas. Tentara sudah benar-benar kacau. Kunjungi novelringan.com untuk pengalaman membaca yang lebih baik. Huang Hao yang melihatnya dengan jelas, pemimpin duyung juga tidak punya pilihan selain memimpin anak buahnya untuk bergegas kembali ke tentara pusat. Di tengah tentara dan gelombang, sosok putih berlumuran darah muncul dan menghilang, tampak aneh dan misterius. Semakin banyak Huang Haoyan dan yang lainnya menonton, semakin terkejut mereka. Semakin mereka melihat, semakin gelisah mereka. Orang ini benar-benar membunuh seluruh tentara duyung sampai mereka dalam keadaan menyesal dengan kekuatannya sendiri. Mereka secara alami tidak tahu bahwa bersama dengan Ye Yuan yang memahami aturan spasial, ditambah dengan pembunuhan hirup pikuk bulan ini, dia sudah memahami bentuk kedua dari transformasi dao besar. Bentuk pohon suci yang meliputi segalanya sudah tumbuh menjadi bibit dari kecambah. Pedang yang diubah sudah berevolusi dari dua menjadi delapan. Selanjutnya, kekuatannya meningkat pesat. Kecuali jika dia juga menemukan pembangkit tenaga listrik bentuk kedua, jika tidak, Ye Yuan hampir tak terkalahkan di lapisan surgawi luhur agung. Ditambah dengan itu, kekuatan Ye Yuan sangat besar dan napasnya terengah-engah, serta dia sangat mahir dalam formasi dao. Itu juga mirip dengan tanah datar di tentara. Kecuali pembangkit tenaga listrik stratum surgawi luhur tanpa batas muncul, jika tidak, bagi Ye Yuan, tidak ada banyak perbedaan antara membunuh satu dan membunuh seribu. Namun, di mata huang Haoyan dan kawan-kawan yang tidak tahu cerita di dalamnya, itu benar-benar berbeda. Pada saat ini, temannya tiba-tiba berkata, Saudara Haoyan, ketika bocah itu naik kapal sebelumnya, auranya sangat kacau. Selanjutnya, dia datang dari wilayah laut ini. Anda lihat, begitu banyak pelaut roh sejati mati di laut ini. Wilayah, mereka tidak akan. Semua dibunuh olehnya, kan? Mustahil, huang Haoyan tampaknya telah menginjak ekornya, hampir melompat. Sambil menggelengkan kepalanya berulang kali, dia berkata, begitu banyak orang laut, kecuali itu adalah senior stratum surgawi luhur tanpa batas, jika tidak, bagaimana mungkin. Berbicara sampai di sini, dia tidak bisa terus berbicara. Karena dia tahu bahwa itu sangat mungkin. Setidaknya, ada lebih dari 90 persen kemungkinan. Jika bukan Yeyuan, itu juga akan terlalu kebetulan. Berbalik untuk melihat mayat yang tak terhitung jumlahnya itu, huang Haoyan merasa agak kering. Dia tidak akan membunuh sepenuhnya, kan? huang Haoyan memandang Su Pei Yun dan mengungkapkan senyum yang bahkan lebih buruk daripada menangis. Ketika manusia biasa memasuki laut, mereka akan memiliki banyak metode untuk menghindari orang-orang laut ini. Kecuali jika kekuatan seseorang mencapai stratum surgawi luhur tanpa batas, jika tidak, siapa yang berani membunuh sepanjang jalan. Di lautan, jumlah ras laut roh sejati tidak bisa dihitung. Jumlah mereka ratusan, bahkan ribuan kali lipat dari umat manusia. Selanjutnya, di lautan, kekuatan para pelaut ini meningkat pesat, jauh melebihi manusia dengan peringkat yang sama. Dalam keadaan seperti ini, dia membunuh jalannya. Bahkan memikirkannya terasa menakutkan. Senyum di wajah Su Pei Yun tidak terlihat lebih baik dari huang Haoyan. Dalam hatinya, huang Haoyan adalah yang terpilih. Ketika Ye Yuan baru saja muncul, dia memandang rendah dia dari lubuk hatinya dan kata-katanya juga sangat tidak menyenangkan. Pada akhirnya, dia sangat mengesankan. Untungnya, Ye Yuan tidak memiliki niat jahat. Kalau tidak, ketika dia bergerak untuk berurusan dengan Ye Yuan lebih awal, dia akan langsung membunuhnya. Hanya sedikit kekuatannya, itu benar-benar tidak cukup untuk dilihat di depan Ye Yuan. Pemimpin Duyung berteriak aneh berulang kali dan mengabaikan bawahannya juga, berbalik dan berlari. Dia berteriak, Wawawa, bocah ini terlalu kuat, kita bukan tandingan. Cepat mundur, cepat mundur. Ye Yuan tampaknya berada di halaman belakang rumahnya sendiri di tengah ribuan pasukan. Membunuh di sana-sini, tidak ada yang bisa menghentikannya sama sekali. Pemimpin Duyung sangat kuat dan nyaris tidak berhasil lolos dari kematian. Tapi satu lengannya juga dipotong oleh Ye Yuan. Bagaimana mungkin pemimpin Duyung ini masih berani melanjutkan pertempuran? Datang cepat, pergi juga cepat. Dengan melolong, pasukan Duyung menghilang tanpa jejak, hanya menyisakan seonggok mayat yang mengambang di permukaan laut. Teknik gerakan Ye Yuan sangat cepat. Dengan beberapa pasang surut, dia sudah menyusul kapal besar itu. Ketika sosoknya mendarat di geladak lagi, beberapa orang di kapal langsung tegang sepenuhnya. Orang ini hanyalah seorang pembunuh yang kejam. Bab 2643, Tanah Surgawi Selatan. Es senior, barusan, aku baru saja menyinggungmu, kata Huang Haoyan dengan kulit pucat pasi. Kekuatan tempur yang ditampilkan Ye Yuan menimbulkan teror yang dalam padanya. Memikirkan bagaimana kelompok orangnya bahkan berpose di depannya, ada perasaan mencari kematian. Ye Yuan secara alami tidak dapat diganggu untuk membungkuk ke levelnya dan berkata dengan acuh-ta'acuh, di mana tempat ini. Huang Haoyan buru-buru berkata, tempat ini adalah wilayah laut selatan Tissel. Alis Ye Yuan berkerut dan dia berkata, wilayah laut selatan Tissel. Seberapa jauh dari lima wilayah surgawi cahaya? Petik 2. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar nama ini. Ye Yuan hanya tahu bahwa wilayah benua Rain Clear sangat besar, lima wilayah surgawi besar tidak dapat sepenuhnya menutupinya. Perbatasan benua Rain Clear adalah wilayah laut yang tak berujung. Wilayah laut ini adalah area terlarang untuk pembangkit tenaga listrik di benua itu. Karena ada banyak sekali bentuk kehidupan yang kuat di lautan. Bahkan Saint Sovereign Heaven tidak dapat mengandalkan kekuatan individu mereka untuk melintasi wilayah laut juga. Karena ada beberapa eksistensi yang menyaingi Saint Sovereign Heaven di lautan, dan bahkan keberadaan yang lebih menakutkan. Dia tidak menyangka bahwa dia benar-benar datang ke laut dalam sebuah kecelakaan yang disebabkan oleh banyak hal. Hanya saja, tidak tahu apa koordinat wilayah laut ini di wilayah lima cahaya surgawi, dan seberapa jauh jaraknya. Ye Yuan sangat prihatin dengan situasi lima cahaya wilayah surgawi. Meskipun dia tahu bahwa lima wilayah surgawi cahaya dan lelaki tua berjubah hitam itu kemungkinan memiliki peluang yang suram untuk bertahan hidup, tetapi tidak mendapatkan berita, dia masih tidak bisa menyerah. Hanya saja di lautan luas, kemana dia akan pergi untuk menanyakan berita itu. Lima wilayah surgawi cahaya, itu dataran tengah, setidaknya beberapa dekade perjalanan jauhnya dari sini. Lebih jauh lagi, bahkan ada miriat demons mountain yang memisahkan di tengah. Senior benar-benar berasal dari lima wilayah surgawi cahaya. Huang Haoyan berkata dengan terkejut. Ada banyak iblis besar di gunung miriat demons. Bahkan ada sejumlah besar roh sejati tingkat jade sovereign heaven. Sangat sulit bagi Huang Haoyan untuk membayangkan bagaimana Ye Yuan datang ke sini dari Five Light Heavenly Region. Meskipun dia memukul mundur pasukan putri Duyung sendirian, itu juga tidak mungkin untuk menjadi lawan dari stratum surgawi sebelim tanpa batas, apalagi berbicara tentang roh sejati jade sovereign heavenly stratum. Ye Yuan menjadi lebih misterius di mata beberapa orang di sana. Saat Ye Yuan mendengar ini, dia tidak bisa menahan perasaan kepalanya membengkak. Beberapa dekade perjalanan, itu benar-benar terlalu jauh. Dengan kecepatan makanannya saat ini, melakukan perjalanan 100 ribu mil per hari adalah setara untuk kursus itu. Beberapa dekade perjalanan, itu harus dihitung dalam ratusan juta. Ye Yuan tidak menjawab pertanyaan Huang Haoyan dan terus bertanya, melihat pakaianmu, kamu tidak terlihat seperti seorang nelayan di laut. Mungkinkah tanah tempat kalian tinggal, sebenarnya bukan milik lima wilayah surgawi besar. Petik 2. Huang Haoyan menganggup dan berkata, lima wilayah surgawi besar menempati 80% dari wilayah benua Rain Clear. Tapi tanah surgawi selatan kita kebetulan menjadi bagian dari 20% itu. Oh, saya mendengar ayah saya mengatakan bahwa tanah surgawi selatan kita disebut tanah barbar selatan dari mulut Anda. Beberapa dari kita semua adalah orang-orang Kam South City di ujung paling selatan dari Land of Heavenly South. Berbicara tentang tanah barbar di selatan, Ye Yuan memiliki kesan tentangnya. Ketika dia berada di sekte surgawi aman bela diri, dia secara alami telah membaca banyak catatan sebelumnya. Di antara mereka adalah catatan tanah barbar selatan. Bahkan ada legenda bahwa hilangnya Zuobufan sebenarnya pergi ke laut dari negeri Biadab Selatan dan dia belum kembali sampai hari ini. Hanya saja, versi ini tidak bisa dipertahankan di mata banyak orang. Lagi pula, ada terlalu banyak pembangkit tenaga listrik di laut. Namun, lima wilayah surgawi besar dipisahkan oleh gunung setan segudang dari tempat ini, jadi hanya ada sedikit catatan. Ye Yuan tahu tentang Myriad Demons Mountain. Di gunung ini, ada roh sejati yang tak terhitung jumlahnya. Mungkin ada lebih banyak roh sejati tingkat surga berdaulat giyok daripada manusia. Dia mendengar bahwa bahkan ada roh sejati tingkat Saint Sovereign Heaven di dalamnya. Oleh karena itu, tidak peduli vaksimana, mereka semua tidak berani bergerak melawan Myriad Demons Mountain. Bahkan pembangkit tenaga listrik jadi Sovereign Heaven tidak berani dengan mudah memanjat gunung Myriad Demons juga. Kecuali jika kekuatan seseorang mencapai tingkat Saint Sovereign Heaven, hanya dengan begitu mereka dapat menekan iblis-iblis besar di sana. Dia tidak menyangka bahwa dia hanyut dalam kehampaan dan benar-benar berlari sejauh ini sekaligus, langsung terlempar ke laut. Tiba di sini juga tidak semuanya buruk. Setidaknya, dia tidak akan dikejar oleh Pill Alliance. Tapi masalahnya, dia ingin membalas dendam dan tidak bisa kembali untuk saat ini juga. Dengan kekuatannya saat ini, tidak ada cara untuk menyeberangi Myriad Demons Mountain. Mungkinkah dia benar-benar harus berkultifasi ke Saint Sovereign Heaven listratum sebelum dia bisa kembali. Pada saat itu, dia tidak akan takut lagi dengan Pill Alliance. Kecuali, berapa lama waktu yang dibutuhkan. Ketika Ye Yuan hanyut dalam kehampaan, dia pernah memikirkan banyak cara untuk membalas dendam. Dia sangat percaya bahwa selama dia bersembunyi di kegelapan, dia bisa menyebabkan kerugian besar bagi Pill Alliance. Tapi sekarang, semua itu tidak bisa digunakan lagi. Melihat ekspresi Ye Yuan berkedip tanpa henti, kemarahan membayang di matanya. Huang Haoyan bahkan tidak berani bernapas dengan keras. Akhirnya, Ye Yuan menghela nafas panjang dan berkata, sejak aku datang, sebaiknya aku tinggal dan memanfaatkannya sebaik mungkin. Bawa aku ke Camp South City kalau begitu. Huang Haoyan terkejut ketika mendengar itu dan berkata, senior ingin pergi ke Camp South City. Mengapa? Aku tidak bisa. Ye Yuan membalas dengan sebuah pertanyaan. Huang Haoyan menggelengkan kepalanya berulang kali dan berkata, tidak, tidak, tidak. Tentu saja Anda bisa. Jika senior ingin pergi, kami secara alami menyambut Anda. Petik 2. Bagaimana dia bisa memprovokasi Ye Yuan? Dia buru-buru setuju. Sepanjang jalan, Ye Yuan banyak bertanya tentang situasi di tanah surgawi selatan. Camp South City adalah kota besar di selatan dan cukup kuat. Karena pembangkit tenaga stratum surgawi di sini akan menderita serangan dari ras laut roh sejati dari waktu ke waktu. Di sini, tidak ada perbedaan antara Aschenders dan kekuatan asli. Selama seseorang cukup kuat, mereka bisa bertahan. Tidak ada yang akan mendiskriminasi individu karena menjadi Aschender. Ye Yuan mengerti hal ini juga. Ini karena para pelaut terlalu kuat. Jumlah pelaut roh sejati hanyalah angka astronomi. Bahkan jika seseorang ditumpuk dengan kepala manusia, tekanan pada berbagai ras di darat juga luar biasa. Terlepas dari apakah itu vaksi asli atau Aschender, mereka semua harus menghadapi ancaman ras laut. Mereka tidak punya pilihan selain tetap bersatu dan bersatu melawan kekuatan asing. Meskipun laut kaya akan hasil bumi, kondisi kehidupan tidak sebaik di darat. Oleh karena itu, perlombaan laut roh sejati akan mengikuti arus saat pasang surut pagi dan sore dan menyerang kota. Tujuan mereka tidak lebih dari menjarah bahan dan harta manusia. Selanjutnya, ras laut roh sejati adalah haus darah. Setiap kali mereka mencapai suatu tempat, akan ada pertumpahan darah. Oleh karena itu, pembangkit tenaga listrik stratum surgawi berbagai ras di darat sangat bermusuhan dengan ras laut. Tapi lautnya luas dan juga tempat yang bagus untuk berlatih. Oleh karena itu, pembangkit tenaga listrik berbagai ras sering pergi ke laut dalam kelompok, pertama untuk berburu harta karun. Kedua, untuk melatih. Huang Haoyan perjalanan kelompok orang ini justru untuk pergi dan berlatih. Hanya saja mereka tidak menyangka akan menyebabkan keributan besar. Berbicara secara logis, kalian hanya mencuri beberapa harta. Suku Merfok seharusnya tidak bertindak terlalu jauh sampai mati, bersikeras memburu kalian semua. Apakah kalian mencuri sesuatu yang luar biasa? Ye Yuan bertanya dengan cemberut. Huang Haoyan menggelengkan kepalanya dan berkata, ada beberapa barang bagus, tapi juga tidak ada harta yang luar biasa. Ye Yuan berkata, biarkan aku melihat. Huang Haoyan tidak berani membangkang. Beberapa orang mengambil semua harta yang diperoleh, hampir menutupi setengah dari geladak. Ketika Ye Yuan melihat, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya juga. Sekelompok orang ini benar-benar dapat menyebabkan masalah. Setelah mencuri begitu banyak harta, akan aneh jika suku Duyung tidak menjadi gila. Untungnya, suku Duyung tidak dianggap kuat. Dia hampir tidak bisa menanganinya. Jika pembangkit tenaga listrik stratum surgawi sebelim tanpa batas datang, Ye Yuan akan lama berlari sendiri. Setelah memeriksanya, Ye Yuan juga tidak menemukan sesuatu yang aneh. Tapi ada beberapa item yang menurut Ye Yuan agak bagus. Di antara mereka ada barang seperti Keong yang menarik perhatian Ye Yuan. Bab 2644, Puncak 9 Kota Surga Wipil. Apa ini? Tanya Ye Yuan. Beberapa orang menggelengkan kepala satu demi satu. Jelas, mereka tidak tahu apa itu. Ye Yuan melihatnya dengan hati-hati sejenak tetapi tidak memiliki petunjuk juga. Keong ini memberinya aura misterius. Tapi, seperti apa misterinya, dia juga tidak bisa mengatakan dengan pasti. Pada akhirnya, dia hanya bisa menyerah. Ye Yuan melemparkan Keong itu kembali dan berkata dengan dingin, Baiklah, aku juga tidak bisa melihatnya. Bukankah keluarga Anda semua cukup mengesankan? Kembalilah dan biarkan orang tuamu melihatnya. Mungkin mereka bisa membedakan sesuatu. Huang Haoyan menatap Ye Yuan dengan sedikit terkejut. Dia bahkan berpikir bahwa Ye Yuan ingin melihat harta karun itu karena dia berencana untuk merobeknya. Pada akhirnya, Ye Yuan bahkan tidak melihat mereka. Bagaimana dia bisa tahu bahwa sebagai tetua marsial sekur sekte surgawi, Ye Yuan telah melihat sebelum dewa tahu berapa banyak barang bagus. Bagaimana dia bisa melihat hal-hal kecil ini? Suku Duyung ini hanyalah suku kecil. Itu terlalu kurang dibandingkan dengan sekte surgawi aman bela diri. Tentu saja, bahkan jika ada barang bagus, Ye Yuan menghina mereka dengan menggunakan metode semacam ini juga. Rombongan itu berlayar hampir sebulan dan akhirnya kembali ke pantai. Hanya setelah bepergian selama lebih dari 10 hari mereka mencapai Camp South City. Camp South City sangat megah. Formasi susunan yang sangat kuat bahkan diperkuat di tembok kota. Ye Yuan mengukurnya dengan matanya. Itu mungkin sudah mencapai level formasi surgawi peringkat 3. Formasi Array ini adalah Grand Array Defensive. Kemungkinan besar, bahkan jika lusinan pembangkit tenaga listrik stratum surgawi tanpa batas mengepungnya, mereka tidak akan bisa menembusnya juga. Memasuki kota, Ye Yuan berkata kepada beberapa orang, kalian semua kembali ke rumah masing-masing dan menemukan keluarga kalian. Aku akan berjalan-jalan sendiri. Saat Huang Haoyan mendengar, dia merasa seperti diberikan amnesti dan baru saja akan membuka mulutnya, tapi dia mendengar Supe Yun berkata, Senior Ye, Anda baru saja tiba di sini dan menjadi orang asing di tempat asing. Mengapa saya tidak menjadi pemandu Anda? Melihat bahwa Ye Yuan memiliki niat untuk menolak, dia buru-buru berkata lagi, Senior, menghitung waktu, come South City kami saat ini sedang menyelenggarakan Nine Cities Heavenly Pill Summit sekarang. Master Alkimia terkenal dari Tissel South Nine Cities semuanya berkumpul di sini. Petik 2. Ketika Huang Haoyan di sampingnya melihat bahwa Supe Yun begitu hangat terhadap Ye Yuan, rasanya seperti sedang mengunyah lilin. Tapi dia harus mengakui, ini benar-benar membuatnya tersentuh. Baru saja tiba, memahami kekuatan jalur alkimia Tanah Surgawi Selatan juga masuk akal. Adapun pikiran Supe Yun, Ye Yuan juga tahu sedikit. Gadis ini mungkin ingin mengikatnya. Dia tidak narsis sampai pada titik di mana dia berpikir bahwa dia adalah kesayangan semua orang. Ketakutan gadis ini terhadapnya mungkin sedikit lebih besar. Bagaimanapun, membantai semua arah di pasukan beberapa ribu duyung, kesan bahwa adegan ini tertinggal di hati beberapa orang terlalu mengejutkan. Huang Haoyan mungkin terlalu banyak berpikir. Namun, Ye Yuan tidak peduli dengan pikiran Huang Haoyan. Selama dia tidak memprovokasi dia, semuanya bisa didiskusikan. Jika dia memprovokasi dia, Ye Yuan tidak keberatan mengirimnya pergi. Dia mengendarai perahu mereka, memberi mereka pil surgawi, dan mengusir tentara duyung. Itu sudah cukup sebagai pelunasan. Bahkan, nilainya jauh lebih dari itu. Mereka tidak berhutang satu sama lain lagi. KTT Pil Surgawi Sembilan Kota Sedikit menarik. Ayo, kata Ye Yuan. Dia tahu bahwa ada sembilan kota besar di pantai wilayah Laut Selatan Tissel. Tujuannya adalah untuk melawan invasi ras laut roh sejati. Formasi susunan Kam South City ini mungkin bukan yang bisa diatur oleh orang biasa juga. Jelas ada pendukung yang lebih besar di belakang sembilan kota. Itu. Keluarga huang kami juga mengambil bagian dalam KTT Sembilan Kota Surgawi Pil dan aku baru saja akan pergi untuk melihatnya. Kenapa kita tidak pergi bersama? Huang Haoyan menebalkan kulitnya dan bertanya. Ye Yuan sedikit mengangguk, acuh tak acuh. Ketika Su Pei Yun melihat Ye Yuan setuju, dia secara alami sangat gembira. Keberadaan yang begitu menakutkan, begitu dia menerobos kelapisan surgawi sublim tanpa batas, dia pasti akan menjadi pembangkit tenaga listrik di suatu wilayah. Bahkan ayahnya mungkin tidak bisa melakukan apapun padanya juga. Adapun KTT Sembilan Kota Surgawi Pil, dia benar-benar tidak mengandalkan Ye Yuan untuk apapun. Dia tahu bahwa Ye Yuan pasti berasal dari vaksi alkimia. Tapi Ye Yuan sendiri adalah seorang ascender. Selanjutnya, ranah kultifasinya tidak tinggi. Tidak peduli seberapa kuat dia, dia tidak bisa menjadi sangat kuat. Situasi yang lebih mungkin adalah bahwa Ye Yuan adalah murid top sehingga beberapa vaksi kuat bersusah payah untuk merawatnya, dan dia keluar untuk persidangan kali ini. Oleh karena itu, membawa begitu banyak pil surgawi yang kuat padanya juga sama sekali tidak mengejutkan. 300 ribu kristal surgawi pergi sekali. 300 ribu kristal surgawi pergi dua kali. 300 ribu kristal surgawi naik tiga kali, kesepakatan. Selamat kepada kin kepala keluarga kota Skybles, karena telah mendapatkan pil penyeberangan kehidupan satu hati kelas enam. Juga, selamat kepada Master Zhuofang dari Water Below City karena memenangkan Laurel lagi. Kota gelombang air lagi. Water Below City telah mengalahkan tiga kota dan duduk kokoh di posisi teratas. Tuan Zhuofang luar biasa. Pil penyeberangan kehidupan satu hati ini, dia benar-benar dapat memperbaiki ranah kelas enam, benar-benar luar biasa. Petik 2. Tuan rumah yang malang, Kam South City, mereka masih kosong sampai sekarang. KTT 9 kota surgawi pil kali ini, mereka mungkin akan berada di bawah lagi. Petik 2. Beberapa orang yeyuan baru saja memasuki venue ketika mereka merasa bahwa suasana di sini sudah mencapai. KTT 9 kota surgawi pil telah diadakan selama lima hari. Saat ini, kompetisi antara semua pihak telah mencapai tahap yang sangat panas. Alkemis surgawi sembilan kota telah menjalani total 15 putaran kompetisi. Saat ini, Water Below City mengambil tempat pertama lima kali dan dengan kuat menduduki tahta tempat pertama. Sementara tuan rumah, Kam South City, sudah dicukur botak yang sangat memalukan. Dalam perjalanan ke sini, Su Pei Yun sudah memperkenalkan aturan KTT 9 kota surgawi pil, Yeyuan sudah sangat jelas tentang hal itu. Setiap putaran, sembilan kota masing-masing akan mengirimkan seorang alkemis surgawi untuk memperbaiki semacam pil surgawi. Jenis pil surgawi bisa berbeda. Tetapi, setelah pemurnian selesai, Hakim Puncak akan melakukan evaluasi komprehensif sesuai dengan kesulitan pemurnian pil surgawi, kualitas, serta kepraktisan dan area lainnya untuk menentukan kota mana yang menang. Setelah menilai, pil surgawi yang menang akan dilelang di tempat. Sementara pil surgawi lainnya dihancurkan di tempat. Ketika Yeyuan melihat situasi di pelelangan, dia juga sedikit terkejut. Dia awalnya berpikir bahwa tanah Barbaric South ini sangat terpencil. Teknik pengobatan surgawi pasti sangat terbelakang. Tetapi siapa yang tahu bahwa kekuatan para alkemis surgawi ini cukup bagus. The One Heart Life Crossing pil adalah jenis dengan tingkat kesulitan yang sangat tinggi di antara pil surgawi kelas 3. Itu tidak jauh dari pil kekaisaran surgawi. Zhuofang itu benar-benar bisa memperbaiki kelas 6. Ini menunjukkan bahwa kekuatannya luar biasa. Setidaknya, kekuatan Zhuofang ini tidak sedikit lebih lemah jika dibandingkan dengan penguasa pembentukan aliansi pil yang telah ditantang Yeyuan sebelumnya. Hahaha, Suyi, alkemis surgawi Camp South City milikmu benar-benar tidak berkembang sama sekali. Dalam KTT 9 kota surgawi pil terakhir, Anda semua menempati posisi pertama sekali. Kali ini, sepertinya kamu akan dicukur botak. Di area VIP, penguasa kota Water Below City saat ini sedang mengejek penguasa kota Camp South City, Suyi, yang juga ayah Supeyun. Ekspresi Suyi muram sampai hampir meneteskan air. Di belakang Suyi, beberapa alkemis surgawi semuanya tersipu malu, tetapi mereka tidak dapat menemukan kata-kata untuk membalas. KTT 9 kota surgawi pil kali ini, mereka benar-benar kehilangan muka. Sun Yunjing, jangan sombong. KTT 9 kota surgawi pil ini baru setengah jalan. Suyi berkata dengan mendengus dingin. Tuan kota Water Below City, Sun Yunjing acuh tak acuh dan berkata sambil tertawa keras, Huhu, ya, ini baru setengah jalan. Tapi sejauh yang aku tahu, Geling sudah menjadi alkemis surgawi kelas 3 Camp South City terkuatmu, kan? Siapa lagi yang kamu rencanakan untuk dikirim ke panggung nanti? Petik 2 Suyi tidak bisa menahan tersedak ketika mendengar itu, dia menemukan bahwa Camp South City sebenarnya tidak memiliki siapapun yang dapat mereka gunakan lagi. Bahkan yang terkuat pun dikalahkan. Bagaimana mereka bisa bertarung? Tuan rumah di cukur botak, itu benar-benar sangat memalukan. Bab 2645 memberi tahu Anda. Pak Mansun, apa yang kamu katakan salah? Water Below City Anda dekat dengan Heavenly South City berada di posisi yang menguntungkan. Anda memiliki keuntungan dalam waktu, geografis, dan kondisi manusia, dan selalu menjadi nomor satu, itulah mengapa Anda menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Apa gunanya menggertak Camp South City kita? Jika Anda memiliki kemampuan, kalahkan kota selatan surgawi. Petip 2 Pada saat ini, kata-kata Su Pei Yun menyela teguran Sun Yun Jing. Ketika Su Yi melihat Su Pei Yun, dia memiliki ekspresi terkejut yang menyenangkan saat dia berkata, Su kecil, kamu akhirnya kembali. Su Pei Yun tersenyum dan berkata, Ayah, Yun Er baru saja pergi berlatih. Apakah kamu harus seperti ini? Ayah dan anak perempuan dua orang ini jelas memiliki hubungan yang sangat baik. Mata Su Yi saat melihat Su Pei Yun penuh dengan kasih sayang. Dapat dilihat bahwa Su Pei Yun adalah putri kesayangan Su Yi. Huhu, gadis kecil Su masih berlidah tajam. Kota selatan surgawi adalah ibu kota tanah surgawi selatan, bagaimana kita bisa membandingkannya? Ingin membandingkan? Itu juga membandingkan antara Tissel South Nine Cities. Kalau tidak, apa gunanya KTT 9 kota surgawi pil ini? Sun Yun Jing berkata sambil tertawa. Huh, pada akhirnya, masih kurangnya sumber daya kami yang menyebabkan penurunan alkimia dao. Kalian menang dengan tidak bermoral. Su Pei Yun membantah dengan keras. Sun Yun Jing tertawa dan berkata, kamu gadis, baiklah. Tuan kota ini tidak akan membungkuk ke level junior sepertimu. Namun, Su Yi, babak selanjutnya akan segera dimulai. Siapa yang kalian semua rencanakan untuk dikirim ke atas panggung? KTT 9 kota surgawi pil ini bukan hanya perselisihan yang disebabkan oleh perasaan pribadi. Itu juga pertarungan untuk sumber daya. Setiap kota akan mendapatkan bias sumber daya kota selatan surgawi berdasarkan peringkat mereka. Orang harus tahu, hakim dari 9 kota surgawi pil samit ini adalah alkemis surgawi kelas 4 yang dikirim oleh kota selatan surgawi. Jelaslah bahwa kota selatan surgawi sangat mementingkan 9 kota ini. Hanya saja Camp South City menderita kekalahan berulang di setiap pertempuran, membentuk lingkaran setan. Ditambah dengan mereka yang kekurangan bakat, itu sebabnya mereka terjebak lebih dalam dan lebih dalam. Su Yi memiliki wajah hitam dan berkata kepada seorang lelaki tua di sampingnya, Penatua G, aku hanya bisa merepotkanmu lagi. Geling menghela nafas sedikit dan berjalan menuju area pemurnian pil. Su Yi hanya bisa berharap Geling mengalahkan dirinya sendiri sekarang dan memenangkan ronde. Hanya saja harapan ini sangat suram. Ayah, izinkan saya memperkenalkan seseorang kepada Anda. Ini adalah teman yang Yun Er kenal di luar bernama Ye Yuan. Ini semua berkat dia bahwa putrimu bisa kembali dengan selamat. Su Pe Yun memperkenalkan Ye Yuan dengan ekspresi bersemangat. Su Yi melirik Ye Yuan, kurang tertarik. Ye Yuan hanyalah surga luhur agung tengah. Su Yi menganggap bahwa dia baru saja menangkal bahaya bagi putrinya. Itu saja. Kemudian, dia akan memberi Ye Yuan beberapa manfaat dan memberi sedikit kompensasi, dan itu akan dianggap diselesaikan. Mungkin bocah ini bahkan memiliki niat untuk mengjilat orang-orang yang berkuasa dan dengan sengaja melakukannya. Men, terima kasih banyak, adik kecil. Su Yi berkata dengan dingin. Bagaimana mungkin Ye Yuan tidak menyadari kewaspadaan Su Yi. Namun, dia juga tidak peduli dan hanya berkata dengan acuh-ta'acuh, jangan sebutkan itu. Sikap Ye Yuan membuat Su Yi sedikit tidak senang. Selanjutnya, pikirannya saat ini lebih pada Geling. Karenanya, dia juga tidak bisa diganggu untuk memperhatikan. Su Pei Yun melihat bahwa suasananya agak kaku dan diam-diam panik. Hanya saja kesempatan itu tidak mengizinkannya, tidak pantas baginya untuk menjelaskan terlalu banyak juga, dia hanya bisa mengalihkan topik dan berbicara tentang KTT 9 Kota Surga Wipil. Tapi, dia melihat bahwa Ye Yuan terserap di dalamnya dan merasa sedikit lega di hatinya juga. Senior Ye, aku telah menimbulkan ejekanmu. Kekuatan jalur Alkimia Kam South City kami adalah tingkat terbawah di antara 9 kota. Meskipun Master G sangat mengesankan, dia juga tidak berdaya untuk membalikkan keadaan. Su Pei Yun berkata dengan senyum pahit. Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, kekuatan Geling tidak lemah. Hanya saja dia memiliki beberapa cacat kecil saat memurnikan pil, yang mengakibatkan kualitasnya lebih buruk daripada yang lain. Jika dia memperbaiki masalah kecil ini, dia tidak akan lebih lemah dari yang lain. Pada saat ini, babak kompetisi Alkimia ini sudah dimulai juga. Kecakapan visual seperti apa yang dimiliki Ye Yuan. Ketika dia berada di pavilion pil, dia adalah eksistensi yang membimbing Alkemis Surgawi kelas 4. Pro dan kontra Geling, dia memahaminya sekilas. Jika seseorang benar-benar ingin berbicara tentang Alkemis Surgawi 9 kota ini yang lebih lemah atau lebih kuat, itu juga tidak pasti. Bagaimanapun, 9 kota adalah eksistensi pada level yang sama. Meskipun ada perbedaan dalam sumber daya, itu tidak terlalu berbeda. Namun, pemurnian pil seperti ini. Detail menentukan keberhasilan atau kegagalan. Beberapa masalah kecil akan menyebabkan perbedaan akhir dalam kualitas. Su Pei Yun berpikir bahwa Ye Yuan sedang menghiburnya dan berkata dengan senyum pahit, ketika Tuan G dalam kondisi terbaiknya, pil penyeberangan kehidupan satu hati hanya dapat mencapai kelas 5 yang lebih rendah, kelas 6 sama sekali tidak mungkin. Dia jauh lebih buruk dibandingkan dengan Master Suofang. Ye Yuan berkata dengan dingin, kekuatan Suofang juga begitu. Jika Geling menyingkirkan masalah kecil itu, dia mungkin akan lebih kuat darinya. Berbicara tentang penyempurnaan pil, Ye Yuan juga terlalu kritis dan sangat serius. Kekuatannya saat ini adalah dewa yang tahu berapa kali lebih kuat dibandingkan ketika dia bertarung dalam alkimia dengan Chang Yong Ning. Orang-orang seperti Suofang benar-benar sangat biasa di matanya. Huhu, sentimen yang terdengar tinggi. Stratum surgawi sebelim besar yang sangat sedikit sebenarnya memandang rendah para alkemis surgawi kelas 3. Dari mana keberanianmu berasal? Sun Yun Jing tidak jauh dari mereka, kata-kata ini secara alami mendarat di telinganya dan dia segera merasa sangat tidak senang. Jika Anda seorang alkemis surgawi kelas 3 dan sedikit berpostur, lupakan saja. Omong kosong griter Seblime Heavenly Stratum juga berpose. Su Yi juga sedikit mengernyit, kesannya tentang Ye Yuan semakin memburuk. Dalam pandangannya, Ye Yuan mengatakan ini sengaja untuk dia dengar. Tujuannya tentu saja untuk mengambil hati dia. Hanya saja, Anda, lapisan surgawi yang lebih agung, menyemburkan aliran retorika kosong di depan sekelompok penguasa kota, siapa yang memberi Anda keberanian? Kata-kata ini bukan ciuman keledai, tapi ditendang oleh keledai. Tapi di samping Su Pei Yun, Huang Haoyan diam-diam senang. Ye Yuan memprovokasi sekelompok penguasa kota, dia mungkin tidak akan mendapatkan sesuatu yang baik dari itu. Pada saat itu, Tuan Kota Su Yi secara alami tidak akan menyukainya. Yun Er, bawa temanmu ini jalan-jalan di kota. Su Yi memberi wajah putrinya dan sudah sangat toleran terhadapnya. Tapi Sun Yun Jing tidak henti-hentinya menghentikannya dan berkata, jangan. Adik laki-laki ini memandang rendah bahkan alkemis surgawi kelas 3. Dia mungkin memiliki beberapa keterampilan nyata. Tuan Kota ini benar-benar ingin mendengar pendapat brilian apa yang Anda miliki. Petik 2. Wajah Su Yi menjadi hitam, langsung merasa kesal. Sun Yun Jing ini sengaja menempatkannya di tempat. Su Pei Yun melihat suasananya sedikit canggung dan buru-buru berkata, Paman Sun, maaf. Teman saya ini hanya mengatakan ini untuk menghibur saya. Aku akan membawanya pergi sekaligus. Selesai berkata, dia buru-buru menarik ujung lengan baju Ye Yuan, mengisyaratkan agar Ye Yuan pergi. Siapa yang tahu bahwa Ye Yuan berkata dengan dingin, jika Anda ingin mendengar, saya akan memberitahu Anda tentang hal itu. Pendekatan Zhuofang sangat ortodoks. Itu seharusnya diajarkan oleh seorang ahli. Jika dugaanku benar, dia seharusnya berasal dari kota selatan surgawi, kan? Sebaliknya, pendekatan Geling jauh lebih liar. Saat pemurnian, dia tidak memiliki sistem metode yang tepat. kemungkinan besar, dia berusaha keras untuk menjadi alkemis surgawi kelas 3. Namun, Geling cukup bagus. Fondasinya sangat kokoh dan bakatnya juga lumayan. Jika dia berkultivasi dengan cara yang benar, itu juga bukan tidak mungkin untuk melangkah ke alkemis surgawi kelas 4 di masa depan. Petik 2. Ulasan itu membuat kelompok penguasa kota tercengang. Sehubungan dengan latar belakang kedua orang ini, meskipun itu bukan rahasia besar, itu sama sekali bukan yang bisa ditanyakan oleh lapisan surgawi luhur yang lebih besar. Tapi Ye Yuan mengatakannya tanpa kesalahan sedikitpun. Tapi Su Pei Yun terkejut dan berkata, Senior Ye, kamu benar-benar terlalu luar biasa. Master Zhuofang pernah belajar di bawah bimbingan Master Wu Deng dari kota surgawi selatan, hanya saja sangat sedikit orang yang mengetahuinya. Adapun Master Geling, dia pernah mendapatkan beberapa peluang keberuntungan sebelumnya, dan merabar-rabar jalannya untuk menjadi alkemis surgawi. Petik 2. Bab 2646, Panduan di tempat. Seorang penguasa kota angkat bicara, Zhuofang dan Geling keduanya adalah alkemis surgawi kelas 3 tingkat atas dari 9 kota. Informasi ini dapat ditanyakan selama seseorang memiliki niat untuk melakukannya. Saat semua orang mendengar ini, mereka kembali ke akal sehat mereka, dan tatapan mereka ketika melihat Ye Yuan bahkan lebih menghina. Hanya saja Su Pei Yun dan Huang Haoyan sama-sama tahu bahwa Ye Yuan sama sekali bukan seseorang dari surgawi selatan. Bagaimana mungkin dia bisa menanyakan informasi itu dengan sengaja? Oleh karena itu, hanya ada satu kemungkinan. Itu karena dia sendiri yang merasakannya. Mengabaikan hal-hal lain, hanya kecakapan visual ini saja sudah cukup menakutkan. Su Yi, kamu harus menjaga putri kesayanganmu ini dengan hati-hati. Sun Yun Jing memandang Ye Yuan dan berkata dengan penuh arti. Subteksnya adalah bahwa anak laki-laki ini sangat licik dan menghabiskan banyak usaha untuk memancing putri Anda. Bagaimana mungkin Su Yi tidak membedakannya? Wajahnya langsung menjadi hitam seperti dasar pot. Kesan Ye Yuan pada awalnya tidak terlalu bagus. Sekarang, dia bahkan lebih tidak senang. Jika tidak melihat wajah putrinya, dia pasti sudah lama membuat orang mematahkan kakinya dan membuangnya. Agriter Seblime Heavenly Stratum berpose di depan sekelompok penguasa kota, apakah Anda menyadari kesempatan itu atau tidak? Wajah cantik Su Pei Yun memerah, langsung tersipu. Tapi Huang Haoyan di sampingnya sangat marah. Dia mengertakkan gigi dan berkata dengan suara serius, Tuan Kota Sun, makanan bisa dimakan tanpa pandang bulu, tetapi kata-kata tidak bisa diucapkan sembarangan. Pei Yun adalah wanitaku, Huang Haoyan. Saya khawatir tidak pantas bagi Anda untuk sembarangan menjodohkan orang seperti ini, kan? Petik 2. Dengan mengatakan itu, wajah cantik Su Pei Yun berubah lebih merah, hampir memasukkan kepalanya ke lehernya. Ye Yuan agak terkejut dengan keterusterangan Huang Haoyan. Anak laki-laki ini selalu patuh di depannya tetapi tidak menyangka bahwa dia sebenarnya begitu teguh saat ini. Dapat dilihat bahwa dia sangat menyukai Su Pei Yun. Sun Yun Jing terkejut dan tiba-tiba tertawa keras dan berkata, menarik, menarik. Anda putra Huang Nanshan, kan? Huhu, tuan kota ini meminta maaf padamu. Anda anak muda, saya benar-benar tidak terlalu jelas tentang itu. Petik 2. Tawanya tidak terkendali dan memiliki makna yang lebih dalam. Penguasa kota lainnya juga mulai tertawa terbahak-bahak satu demi satu. Su Yi hampir ingin menemukan lubang di tanah untuk digali. Bagaimana mungkin dia tidak mengerti apa yang ditertawakan orang-orang ini? Mereka tertawa bersamanya, putri Anda benar-benar promiskues. Gadis, apa yang sedang terjadi di sini? Su Yi berkata dengan wajah hitam. Dia jarang marah pada putrinya. Tapi kali ini, dia mencapai batas kesabarannya. Ayah, aku, aku, Su Pei Yun juga panik sejenak, bingung harus berbuat apa. Tidak ada yang terjadi. Hanya saja putri Anda sangat berbakti dan ingin memenangkan saya untuk Anda. Itu sebabnya dia membawa saya ke sini. Tapi sepertinya kamu tidak benar-benar menyambutnya. kata Ye Yuan dengan dingin. Memenangkanmu, huhu, kamu, lapisan surgawi luhur yang lebih besar, apa yang pantas untuk dimenangkan? Nak, benar-benar tahu cara menyepu emas ke wajahmu sendiri. Pikirkan bahwa setelah melakukan sedikit pekerjaan rumah, Anda benar-benar merasa bahwa Anda luar biasa. Sun Yunjing berkata sambil terkekeh. Ye Yuan melirik Sun Yunjing dan berkata dalam-dalam, kamu sangat sombong. Wajah Sun Yunjing menjadi hitam dan dia berkata dengan suara serius, Bocah, apakah kamu tahu dengan siapa kamu berbicara atau tidak? Ye Yuan mengabaikannya, tetapi menatap Su Pei Yun dan berkata, awalnya, saya tidak tertarik untuk bergabung dengan Kam South City. Tapi sekarang, saya berubah pikiran. Su Pei Yun sangat gembira ketika dia mendengar itu dan berkata, Senior Ye, apakah yang kamu katakan itu benar? Saat ini, Su Pei Yun tiba-tiba merasa sedikit berterima kasih kepada Sun Yunjing. Jika bukan karena dia memprovokasi Ye Yuan berulang kali, Ye Yuan mungkin tidak akan bergabung dengan Kam South City. Setidaknya, dia bisa yakin bahwa faksi di belakang Ye Yuan pasti jauh lebih kuat daripada Kam South City. Faktanya, itu tidak kalah dengan kota surgawi selatan. Saat Sun Yunjing mendengar, dia hanya merasa geli dan berkata, wah, kamu benar-benar bisa berpura-pura. Maksud Anda ketika Anda bergabung dengan Kam South City, kita semua harus lebih berhati-hati. Petik 2. Ketika sekelompok penguasa kota mendengar itu, mereka semua tertawa keras tanpa henti. Dalam pandangan mereka, Ye Yuan hanyalah orang bodoh, bagaimana dia bisa layak untuk dimenangkan. Mereka benar-benar tidak tahu sup menyihir macam apa yang dipaksa minum Su Pei Yun untuk benar-benar mengakuinya. Ye Yuan menatap Sun Yunjing dengan agak terkejut dan berkata, sepertinya kamu juga tidak terlalu bodoh. Selesai berkata, Ye Yuan menjentikan jarinya. Hanya untuk melihat seberkas cahaya pedang terbang lurus ke arah Geling. Bang! Penyempurnaan pil Geling langsung terputus dengan kasar. Dia saat ini berkonsentrasi penuh pada pemurnian pil. Tiba-tiba terganggu, dia juga mengamuk. Berat, apakah kamu mencari kematian? Geling tiba di depan Ye Yuan seperti angin dan meraung. Langkah tiba-tiba Ye Yuan langsung mengejutkan semua orang. Apakah dia bergabung dengan Kam South City untuk memberikan damage? Hahaha, benar-benar teman satu tim babi. Berpikir bahwa dia akan mengatakan beberapa kata kasar, pada akhirnya, dia langsung bergerak untuk mengganggu penyempurnaan pil rakyatnya sendiri. Menghadapi kemarahan Geling, Ye Yuan tampak tenang dan tenang. Melambaikan tangannya, dia berkata, kamu tidak perlu memurnikan lagi. Menurut metode pemurnian Anda, tidak mungkin memenangkan Zhuofang sepanjang hidup Anda. Ingat saya akan mengatakan selanjutnya dengan hati-hati. Bagus sekali, manfaatkan waktu lelang ini untuk mengulanginya di kepala Anda. Habisi dia di ronde berikutnya. Ye Yuan mengabaikan kemarahan Geling juga dan mulai berbicara terus-menerus dengan lancar. Dia telah mengamati untuk waktu yang lama dan sepenuhnya menyadari beberapa masalah kecil dalam penyempurnaan pil Geling. Memberikan bimbingan saat ini, itu mengenai vital secara langsung. Pada awalnya, Geling hampir mengamuk di bawah amarahnya. Untungnya, Su Pei Yun terus menahannya, itu sebabnya dia tidak meledak. Tapi segera, ekspresi wajah Geling berubah. Tapi Sun Yunjing berkata dengan nada menghina, sebuah lapisan surgawi yang lebih agung mengajarkan alkimia alkemis surgawi kelas 3, ini hanya lelucon. Jika mengucapkan beberapa kata secara acak dapat membuat orang menjadi lebih kuat, maka siapapun bisa menjadi alkemis surgawi. Namun, ekspresi wajah Geling menjadi semakin serius. Ada juga banyak alkemis surgawi kelas 3 yang hadir. Wajah mereka benar-benar mengungkapkan penampilan yang bijaksana juga. Pada saat ini, bahkan Sun Yunjing menemukan bahwa ada sesuatu yang salah juga. Dia tidak tahu alkimia, tetapi itu tidak berarti bahwa dia bodoh. Ekspresi Geling saat ini seperti seorang siswa, hanya berlutut di hadapan Ye Yuan. Alis Sun Yunjing sedikit berkerut dan dia bertanya kepada seseorang di sebelahnya, Tuan Jiangli, mungkinkah yang dikatakan bocah ini benar-benar sesuatu. Kekuatan Jiangli bahkan sedikit lebih kuat dari Zhuofang. Hanya saja saat ini, belum ada yang bisa memaksanya keluar. Tapi saat ini, ekspresi wajah Jiangli terlihat jelas bahwa dia terkejut. Melihat Sun Yunjing bertanya, dia menganggup dan berkata, beberapa poin yang dia bicarakan adalah semua kekurangan Geling. Sebenarnya, saya juga sudah lama menemukannya. Kekuatan Geling tidak lemah. Hanya karena asal-usulnya yang tidak diolah, banyak detail yang tidak dapat dikontrol, menghasilkan kualitas yang buruk. Saya tidak menyangka bahwa bocah ini hanya melihat sekilas dan melihatnya. Anak ini tidak sederhana. Sun Yunjing merasakan kulit kepalanya tergelitik ketika dia mendengar dan berkata dengan cemberut. Tapi, bisakah mengatakan beberapa kalimat ini membuat Geling menjadi kuat? Jiangli menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, bagaimana mungkin mengetahui adalah satu hal, melakukannya adalah masalah lain sama sekali. Selain itu, penyempurnaan Pil Geling telah lama membentuk gaya tetap. Ini menulis, kebiasaan sangat sulit diubah. Bahkan jika dia tahu, itu juga tidak mungkin untuk mengalami peningkatan dalam waktu singkat. Petik 2 Saat Sun Yunjing mendengar, dia segera merasa lega dan berkata dengan senyum dingin, saya ingin melihat bagaimana bocah ini membersihkan kekacauan. Pada saat ini, Ye Yuan tiba-tiba berkata kepada Su Yi, atur ruang rahasia. Saya ingin memberinya hotbah kecil. Su Yi terkejut. Kemudian, dia segera kembali ke akal sehatnya dan buru-buru membuat orang mengaturnya. Bab 2647 mengubah batu menjadi emas. Ketika dia berjalan keluar dari ruang rahasia, ada secerca kecemerlangan tambahan di mata Geling. Dia tidak menyangka bahwa Pil masih bisa disempurnakan dengan cara ini. Bagi dia yang memiliki latar belakang yang tidak digarap, bimbingan santai Ye Yuan membuatnya merasa seperti dia tiba-tiba melihat cahaya. Pada saat ini, dia sangat kagum pada Ye Yuan. Getua, masih naik. Saya ingin mengatakan bahwa kekuatan Anda juga cukup bagus. Tapi, terus kalah seperti ini, wajah lamamu ini akan benar-benar hilang. Ketika Zhuofang melihat Geling naik ke atas panggung lagi, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengejek. Wajah Geling menjadi hitam dan dia berkata dengan suara serius, siapa yang menang dan siapa yang kalah masih belum diketahui. Zhuofang tidak peduli dan berkata sambil tersenyum, huhu, dibimbing oleh seorang junior, kamu benar-benar bisa menyerah pada wajah tua ini. Anda tidak akan benar-benar berpikir bahwa dalam waktu kurang dari satu jam, Anda akan dapat melampaui saya, bukan? Petik 2 Geling mendengus dingin dan berkata, itu hanya akan diketahui setelah bersaing. Zhuofang tertawa keras dan berkata, sepertinya kamu benar-benar menganggapnya serius. Diajari oleh seorang junior, jika kamu masih kalah, kamu mungkin tidak akan bisa keluar di Camp South City lagi di masa depan, kan? Petik 2 Geling tahu bahwa dia tidak bisa memenangkannya dengan kata-kata, jadi dia hanya bisa mendengus dingin dan berhenti berbicara. Utaran kompetisi alkimia ini dimulai lagi dengan sangat cepat. Alkemis surgawi sembilan kota bergerak sekali lagi. Mata semua orang secara alami terfokus pada Geling. Para alkemis surgawi yang hadir semuanya bukan orang lemah. Hanya saja, mereka juga tidak bisa melihat bahwa ada perubahan yang terlalu mencolok pada Geling. Semuanya tampak sama seperti sebelumnya. Melanjutkan untuk memperbaiki langkah demi langkah, itu tidak mungkin untuk menang. Huhu, ini lelucon besar. Seorang alkemis surgawi kelas 3 sebenarnya dibimbing oleh seorang junior. Kuncinya adalah tidak ada perubahan apapun. Sepertinya kali ini, Camp South City benar-benar akan menjadi bahan tertawaan sembilan kota. Setelah semua orang kembali, masalah hari ini mungkin bisa menjadi lelucon selama setahun. Apa yang terjadi dengan tuan kota Suyi untuk benar-benar menemani seorang junior untuk dipusingkan? Banyak orang semua berdiskusi dengan bersemangat. Jelas, mereka tidak optimis tentang Geling. Ketika kata-kata ini mendarat di telinga Suyi, itu membuatnya semakin kesal. Sebelumnya, dia dipadamkan oleh Ye Yuan dalam beberapa kata, berpikir bahwa Ye Yuan benar-benar tangguh. Melihatnya sekarang, dia hanya membodohi orang. Namun, orang ini masih duduk di samping seperti bukan urusan siapa-siapa. Tuan Jiangli, apakah ada yang berbeda? Dibandingkan dengan yang lain, Sun Yunjing masih lebih percaya pada Jiangli. Itu juga penilaian Jiangli yang membuat Sun Yunjing takut. Jiangli menatap Geling lama sebelum menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak ada banyak perbedaan. Saya mengatakannya sebelumnya, kebiasaan adalah yang paling menakutkan. Bagaimana itu bisa diubah dengan mudah? Pertempuran ini, Geling pasti masih akan kalah. Petik 2 Saat Sun Yunjing mendengar, dia segera mengembalikan hatinya ke tempatnya. Jiangli adalah kartu asnya, Sun Yunjing sangat mempercayai visinya. Bahkan dia mengatakan bahwa itu tidak akan berhasil, maka itu pasti tidak akan berhasil. Su Yi, sepertinya adik laki-laki ini benar-benar dapat mengubah yang busuk menjadi sesuatu yang ajaib. Geling berubah sampai aku hampir tidak bisa mengenalinya lagi. Hahaha, Sun Yunjing memulai seni ejekan yang hebat lagi. Sebenarnya, sembilan kota itu memiliki nafas dan cabang yang sama. Mereka melawan ras laut roh sejati bersama-sama dan pada saat yang sama juga berada dalam hubungan yang kompetitif. Sembilan penguasa kota besar juga diam-diam bersaing satu sama lain. Ini juga situasi yang ingin dilihat oleh kota selatan surgawi. The Nine Cities Heavenly Pill Summit adalah kesempatan terbaik untuk pamer sejak awal. Secara alami tidak mungkin bagi Sun Yunjing untuk membiarkannya berlalu begitu saja. Su Yi memiliki pandangan gelap dan tidak ikut bermain, tetapi mendengus dingin dan berkata kepada Ye Yuan, Berat, apakah kamu ingin menjelaskannya? Karena kamu, Kam South City dan orang tua ini telah menimbulkan ejekan para ahli hari ini. Tatapan Ye Yuan tertuju pada Geling sepanjang waktu. Tanpa memandangnya, dia hanya berkata dengan dingin, Kamu lihat saja, bukankah hasilnya belum keluar? Su Yi diambil kembali, segera menggertakkan giginya karena kebencian. Bocah ini benar-benar sombong sampai ekstrim. Di sampingnya, Su Pei Yun sangat canggung. Dia menemukan bahwa membawa Ye Yuan hanyalah sebuah kesalahan. Sekarang, dia sudah menunggangi harimau dan merasa sulit untuk turun. Tapi kekuatan tempur yang ditampilkan Ye Yuan di laut masih membuatnya tidak mau menyerah. Huang Haoyan merasakan kecanggungan Su Pei Yun. Sambil menggertakkan giginya, dia berkata kepada Ye Yuan, Senior Ye, Pei Yun dan aku sangat menghormatimu. Saya khawatir itu tidak pantas bagi Anda untuk melakukannya, bukan. Petik 2. Ye Yuan menganggapnya lucu di dalam hatinya, tetapi dia hanya berkata dengan acuh-ta'acuh apa yang tidak pantas tentang itu. Huang Haoyan berkata, Pei Yun hanya berniat untuk bersahabat dengan Senior. Tapi Anda membuat seluruh Camp South City menjadi bahan tertawaan untuk wajah Anda sendiri. Ini tidak pantas. Jelas, Huang Haoyan dan Su Pei Yun sudah membicarakannya. Hubungan kedua orang itu kembali terjalin. Tapi, dengan Ye Yuan melakukannya, itu membuat mereka masih tidak bisa menerimanya. Ye Yuan masih berkata dengan dingin, apakah itu bahan tertawaan atau tertawa bangga, lihat saja. Di tengah suara-suara mengejek, penyempurnaan pil dari 9 alkemis surgawi kelas 3 secara bertahap mencapai akhir. 9 pil surgawi disajikan ke bangku hakim. 3 alkemis surgawi kelas 4 mulai menjalani penilaian komprehensif dari 9 pil surgawi. Yuan Yi kota Skybles, pil biduk surgawi Tundervire, kelas 5 menengah. Zhao Lei kota Yonghe, pil sulpur flame Kunert, kelas 5 atas. Cui Tong melaporkan hasilnya satu per satu, tanpa banyak kejutan. Dia adalah alkemis surgawi kelas 4 dari kota selatan surgawi, statusnya sangat dihormati. Kekuatan alkemis surgawi kelas 3 ini sebenarnya sangat dekat. Babak ini, siapapun yang tampil sedikit lebih baik, mungkin bisa meraih kemenangan. Adapun keributan di Sun Yunjing dan Ye Yuan di sisi ini, dia secara alami juga menyadarinya. Tapi dia tidak terlalu memperhatikan. Dalam pandangannya, Ye Yuan hanya berbicara besar untuk mengesankan orang. Sebuah stratum surgawi luhur yang lebih besar, dia akan menjadi alkemis surgawi kelas 2 paling banyak. Bagaimana mungkin dia bisa membimbing alkemis surgawi kelas 3? Tapi, dengan lelucon ini, dia masih menyimpan rasa ingin tahu tentang pil surgawi Geling. Kali ini, Geling adalah yang terakhir menyelesaikan penyempurnaan, jadi dia berada di antrian terakhir. Zuo Fang dari Waterbillow City, Emerald Down Meteorite Pil, kelas 6 yang lebih rendah. Cui Tong berkata dengan dingin. Selesai berbicara, dia mengambil pil surgawi Geling dan meletakkannya di batu induk Gunung Awan. Tiba-tiba, tatapannya berubah menjadi niat, melihat timbangan dengan takjub. Kelas 6 menengah. Itu, itu benar-benar mencapai kelas 6 menengah. Ini, bagaimana mungkin? Cui Tong menarik nafas dingin. Sebelum ini, Geling belum pernah mencapai kelas 6 sebelumnya. Yang terbaik juga hanya kelas 5 atas. Kali ini, dia benar-benar langsung menembus kelas dan mencapai kelas 6 menengah. Dua orang di sampingnya juga terkejut. Ini, seharusnya kebetulan, kan? Kata alkemis surgawi kelas 4 lainnya. Cui Tong menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan anggukan, itu pasti kebetulan. Jika dengan santai memberikan beberapa petunjuk dapat mencapai efek seperti ini, itu juga akan terlalu mengerikan. Bahkan orang seperti kita tidak dapat mencapainya. Jadi bagaimana mungkin seorang alkemis surgawi kelas 2 bisa melakukannya? Setelah itu, dia berkata dengan keras, Geling dari kota selatan yang tenang, Pil 6 Rencarefri, kelas 6 menengah. Saat kata-kata ini keluar dari mulutnya, seluruh penonton meledak. Apa? Benar-benar menang? Bagaimana ini mungkin? Memberi petunjuk di tempat dan itu mempromosikan nilai. Ini benar-benar curang, kan? Orang macam apa anak itu, yang benar-benar memiliki kemampuan untuk mengubah batu menjadi emas? Para lalim dari segala penjuru merasa bahwa ini seperti berbicara tentang sebuah buku dari surga terlalu konyol. Seorang alkemis surgawi kelas 2 menghabiskan waktu kurang dari 1 jam dan memberikan petunjuk kepada alkemis surgawi kelas 3. Pada akhirnya, dia menang. Anda benar-benar bercanda, kan? Bab 2648 bertingkah seperti orang sombong. Pil 6 Renca Refri, terlepas dari kualitas, kesulitan penyempurnaan, atau kepraktisan, ia menang melawan pil meteorit Fajar Samrut. Kami bertiga dengan suara bulat memutuskan bahwa di babak ini, Geling menang. Petik 2. Suara Cuitong tidak memiliki kegembiraan atau kesedihan, tetapi itu menyentuh hati semua orang. Tidak peduli apakah itu ayah dan anak Sun Yunjing, Jiang Li, atau Su Yi, mereka semua tercengang saat ini. Dia benar-benar menang. Ini tidak mungkin. Reaksi pertama Jiang Li adalah tidak mungkin. Su Yi juga kembali ke akal sehatnya saat ini dan langsung tertawa terbahak-bahak dan berkata, hahaha. Barusan, siapa bilang mencukur botak Kam South City kita? Apakah wajah Anda terluka? Sun Yunjing, bukankah Anda mengatakan bahwa kota selatan tenang saya tidak memiliki siapapun? Sekarang, apakah kamu masih berani mengatakannya? Sebenarnya, Su Yi sudah sangat siap untuk dicukur botak. Tapi, siapa sangka ternyata benar-benar akan ada perubahan haluan? Geling menang. Beberapa hari ini, dia diejek oleh Sun Yunjing dan beberapa penguasa kota besar. Melampiaskan frustrasi ini sekarang, itu benar-benar terasa menyegarkan secara maksimal. Tatapannya tanpa sadar melihat ke arah Ye Yuan dan menemukan bahwa Ye Yuan menundukkan kepalanya, melihat lurus ke bawah. Seolah-olah ini tidak ada hubungannya dengan dia sama sekali. Jika itu lebih awal, dia pasti akan merasa bahwa orang ini berpura-pura menjadi misterius. Tapi sekarang, itu sama sekali tidak terjadi sama sekali. Pria yang dibawa putrinya kembali ini, benar-benar memiliki keterampilan. Ekspresi Sun Yunjing sangat jelek. Dia masih mengejek Su Yi dan Ye Yuan siapa yang mengira bahwa dalam sekejap, wajahnya ditampar. Su Yi, untuk apa kamu sombong? Kam South City-mu hanya memenangkan satu pertandingan. Sun Yunjing berkata dengan mendengus dingin. Tapi Su Yi tidak peduli sama sekali dan tertawa terbahak-bahak ketika dia berkata, jadi bagaimana jika satu pertandingan? Satu pertandingan dan Anda tidak bisa mencukur botak lagi. Setidaknya, kamu tidak bisa membuatnya nol lagi. Wajah Sun Yunjing menjadi hitam dan dia berkata dengan suara serius, kamu benar-benar tidak tahu malu. Satu pertandingan membuatmu sombong sampai seperti ini. Su Yi tidak menunjukkan kelemahan sedikitpun dan mendengus dingin saat dia berkata, aku bangga akan hal itu. Aku merasa hebat menamparkan wajahmu. Sun Yunjing kehilangan kesabaran. Su Yi menang dalam situasi seperti ini memang layak dibanggakan. Dia berbeda darinya. Dia tidak memiliki harapan untuk sumber daya kota surgawi selatan untuk memulai. Sekarang, setidaknya dia beruntung. Itu. Teman muda Ye, barusan, Su ini yang memiliki mata tapi tidak bisa melihat. Sekarang, Su ini secara resmi meminta maaf padamu. Saya harap teman muda Ye tidak tersinggung. Su Yi membungkuk ke arah Ye Yuan saat dia berkata dengan sedikit malu. Dia terus memanggil anak nakal sebelumnya, tidak menganggap serius Ye Yuan sama sekali. Sekarang, dia merasa malu. Berbicara secara logis, dia dihormati sebagai penguasa kota, penyelesaian besar pembangkit tenaga listrik stratum surgawi sebelim tanpa batas, dia seharusnya tidak meminta maaf kepada seorang junior. Tapi Su Yi tidak merasa ada yang salah. Dia tidak bodoh, seorang alkemis surgawi kelas 2 yang dengan santai memberikan petunjuk dapat membuat pil surgawi alkemis surgawi kelas 3 langsung naik kelas. Ini tidak bisa dilakukan oleh siapapun. Setidaknya, tiga alkemis surgawi kelas 4 di atas tidak bisa melakukannya. Bahkan raksasa Heavenly South City tidak bisa melakukannya, lalu seberapa kuat vaksi di belakang pemuda ini. Ye Yuan berkata dengan dingin, aku akan menerima permintaan maafnya, tapi Ye ini memberi nasihat kepada Tuan Kota Su. Lebih baik jika kamu tidak bertingkah seperti orang sombong di masa depan. Sejak dia masuk, Su Yi telah menatapnya melalui kacamata berwarna. Bagaimana mungkin dia tidak merasakannya? Jika tidak melihat akun wajah Su Pei Yun, Ye Yuan akan lama jatuh. Seorang penguasa kota stratum surgawi luhur tanpa batas, Ye Yuan belum menganggapnya serius. Dia bahkan telah membunuh surga berdaulat Diok sebelumnya. Jadi mengapa dia memperhatikan surga luhur tanpa batas? Penghinaan. Kurang ajar. Untuk benar-benar berani berbicara dengan Tuan Kota yang mulia seperti ini. Ketika penjaga Su Yi mendengar ini, mereka langsung meledak tetapi dihentikan oleh Su Yi. Dia percaya kata-kata putrinya sekarang, dia benar-benar ingin mengikat karakter yang mengesankan untuknya, tetapi dia terus mendorongnya keluar terus-menerus. Seperti yang dikatakan Ye Yuan, dia telah bertindak seperti orang sombong. Semua mundur untukku. Apa yang dikatakan teman muda Ye itu benar. Su ini memang bertingkah seperti orang sombong sebelumnya. Sikap Su Yi sedikit mengejutkan Ye Yuan. Tuan Kota yang bermartabat benar-benar bisa menerima keluhan ini. Pada saat ini, Geling juga turun. Dia langsung datang ke hadapan Ye Yuan, membungkuk dalam-dalam, dan berkata, G ini berterima kasih kepada Tuan Ye atas bimbinganmu. Ye Yuan menerimanya dengan tenang dan berkata dengan dingin, apakah kamu punya keuntungan? Saat Geling mendengar, dia berkata dengan penuh semangat, banyak keuntungan. Di sampingnya, Zuo Fang berkata dengan dengusan dingin, huh, berpura-pura menjadi misterius. Baru saja, itu hanya beruntung. Menjadi sombong untuk apa, babak berikutnya, aku pasti akan memberimu pelajaran. Ye Yuan melirik Zuo Fang dan berkata dengan dingin, pil pemurnian tidak pernah berhasil. Hanya ada keniscayaan pelatihan tanpa akhir. Menempatkan harapan Anda pada keberuntungan, pencapaian Anda pasti terbatas. Petik 2. Alice Zuo Fang berkerut, dan dia berkata dengan mendengus dingin, bocah yang masih basah di belakang telingamu, orang tua ini bukan Geling sampah seperti itu. Belum giliran Anda untuk datang dan mengajar. Apakah itu keberuntungan atau tidak, Anda akan tahu di babak selanjutnya. Petik 2. Dia benar-benar tidak percaya bahwa beberapa kata petunjuk dapat membuat Geling mengalami perubahan pergolakan seperti itu. Mampu memperbaiki kelas 6 menengah hanya bisa dikaitkan dengan keberuntungan. Segera, pil 6 Rencarefree Geling dilelang dengan harga setinggi langit 400 ribu kristal surgawi. Itu secara langsung 100 ribu kristal surgawi lebih tinggi dibandingkan dengan pil penyeberangan kehidupan satu hati Zuo Fang sebelumnya. Bisa dilihat seberapa tinggi nilai dari 6 Rencarefree pil itu. Setelah beristirahat, Alkemis surgawi 9 kota naik ke panggung lagi. Setiap kota memiliki lebih dari satu Alkemis surgawi. Oleh karena itu, ada juga metode khusus untuk mengatur tentara untuk berperang. Kekuatan para Alkemis surgawi ini sebagian besar sangat dekat. Itu tergantung pada bagaimana kondisi mereka. Namun, bagi Kam South City, para Alkemis surgawi lainnya agak kurang dalam keterampilan. Jadi putaran ini masih Geling. Jiang Li, mengapa kamu tidak mengambil putaran ini? Sun Yunjing melihat ke arah Jiang Li dan bertanya. Wajah Zhuofang menjadi hitam, merasa sangat dihina. Tuan kota, ronde ini, aku benar-benar tidak akan kalah darinya. Sebelumnya, Geling hanya beruntung, itu saja. Zhuofang berkata dengan suara serius. Jiang Li terdiam sejenak dan berkata, apakah itu keberuntungan atau tidak masih sulit untuk dikatakan. Tuan kota, aku ingin mengamati lagi. Sun Yunjing menganggup dan berkata, baik, Tuan Zhuofang, kamu harus mengalahkannya kali ini. Zhuofang mendengus dingin dan berkata, yakinlah, dia tidak akan memiliki kesempatan. Membawa keinginan yang kuat untuk membalas dendam, Zhuofang naik ke atas panggung lagi. Kali ini, dia mengeluarkan kartu asnya, Pil 9 Kuali Grand Void. Ini adalah Pil 9 Kuali Grand Void. Master Zhuofang merilis langkah besar. Pil 9 Kuali Grand Void adalah papan nama Master Zhuofang. Pil surgawi ini sudah jauh mendekati tingkat pil kekaisaran surgawi. Selanjutnya, rekor tertinggi Master Zhuofang adalah kelas 6 atas. Tuan Geling juga melepaskan jurus pamungkasnya. Apa yang dia sempurnakan kali ini adalah fuksi pure yang pil. Kesulitan dari dua pil surgawi memiliki kekuatan yang seimbang. Namun, dia masih sedikit lebih buruk dibandingkan dengan Master Zhuofang. Dikatakan bahwa rekor terbaik Master Geling hanyalah kelas 5 menengah. Saat penyempurnaan dimulai, kerumunan menjadi bersemangat. Pertandingan ini bisa dikatakan sebagai pertarungan puncak. Dalam kompetisi alkimia sebelumnya, semua orang menahan diri. Pertama, ketika memurnikan pil surgawi yang sangat kompleks, stabilitas tidak mencukupi. Setiap kecerobohan dan kualitas akan turun. Kedua, kartu truf harus disimpan sampai akhir. Zhuofang dipaksa ke sudut. Itulah mengapa dia akan mengeluarkan pil 9 kuali Grand Void. Bab 2649, Genius Nomor 1 Surgawi Selatan Geling, Fuxi Pure Yang Pil, Puncak Kelas 6, Kota Selatan yang tenang menang. Ketika Cui Tong mengatakan ini, ekspresinya jelas menjadi agak tidak wajar. Jelas, bahkan dia sendiri merasa itu tak terbayangkan. Jika suatu saat, bisa dikatakan kebetulan. Tetapi untuk kedua kalinya, Geling mengalahkan Zhuofang dengan bakatnya yang luar biasa, mengambil posisi teratas. Itu bukan kebetulan lagi. Baru saja, Cui Tong secara pribadi mengumumkan bahwa Zhuofang's 9 Kualdron Grand Void Pil mencapai tingkat kelas 6 atas. Ini juga untuk mengatakan bahwa Zhuofang tampil dengan standar tertingginya kali ini. Tapi dia masih kalah. Puncak kelas 6 sudah mencapai batas kelas 7, yang bahkan lebih tinggi dari hasil Zhuofang. Ketika Geling sendiri mendengar hasil ini, dia juga merasa agak tidak percaya. Setelah pertandingan pertama, dia menjadi sedikit lebih akrab dengan bimbingan Ye Yuan. Jadi penyempurnaan Pil kali ini, dia menjadi lebih berprestasi dengan kemampuan tinggi. Hasilnya tidak mengecewakannya. Menang lagi, benar-benar bukan kebetulan. Ya dewa, ini juga terlalu ajaib. Seorang alkemis surgawi kelas 2 sebenarnya memiliki kemampuan untuk mengubah batu menjadi emas, membuat guru G memiliki lompatan besar dalam waktu yang begitu singkat. Orang seperti apa pemuda itu? Kenapa aku belum pernah mendengar tentang dia sebelumnya? Tiba-tiba, Ye Yuan yang merendahkan dan berperilaku seperti orang idiot di mata mereka menjadi misterius. Tidak ada yang memperlakukannya sebagai lapisan surgawi luhur agung biasa lagi. Tatapan tiga orang Cui Tong juga saling memandang. Su Yi tertawa terbahak-bahak dan berkata, Sun Yun Jing, kamu mengatakan bahwa itu adalah keberuntungan sebelumnya. Keberuntungan Geling sangat bagus. Hahaha. Dia sangat bangga pada dirinya sendiri sekarang. Setiap KTT 9 Kota Surga Wipil, dia akan menjadi sasaran ejekan bagi banyak penguasa kota. Di antara mereka, Sun Yun Jing adalah yang terburuk. Sekarang, menamparkan wajah berulang kali membuatnya merasa seperti budak yang dibebaskan menyanyikan lagu. Perasaan pembebasan itu benar-benar tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Melihat wajah sombong Su Yi, Sun Yun Jing memiliki dorongan untuk memukulnya. Tapi dia sedih saat ini. Bagaimana Geling tiba-tiba menjadi begitu tangguh? Dia tidak bisa mengetahuinya setelah memeras otaknya. Tuan Kota, tolong beri aku kesempatan lagi. Kali ini, aku pasti akan membuat Geling tahu kehebatanku. Zuo Fang datang ke hadapan Sun Yun Jing sambil menggertakkan giginya dan berkata. Jelas, dia masih tidak menyerah. Dia datang dari kota selatan surgawi dan biasanya memandang rendah Geling, orang barbar semacam ini. Sekarang, dia benar-benar dikalahkan oleh seseorang yang dia pandang rendah. Bagaimana dia bisa menahan rasa frustrasi ini? Tapi Sun Yun Jing jelas tidak siap untuk memberinya kesempatan lagi. Zuo Fang, kamu juga sudah bekerja keras, istirahatlah sebentar. Serahkan sisanya pada Jiang Li, kata Sun Yun Jin ringan. Tuan Kota, Zuo Fang berkata dengan enggan. Pada saat ini, Jiang Li membuka mulutnya dan berkata, Zuo Fang, apakah kamu belum menemukannya? Peningkatan Geling kali ini bahkan lebih besar dari sebelumnya. Meskipun aku tidak tahu bagaimana bocah itu melakukannya, dia memang memiliki kemampuan untuk mengubah yang busuk menjadi sesuatu yang ajaib. Jika dugaan saya benar, penyempurnaan pil Geling kemungkinan besar akan menembus ke kelas tujuh di waktu berikutnya. Pada saat itu, kamu akan kalah lebih menyedihkan. Seluruh tubuh Zuo Fang bergetar, dan dia terdiam. Jiang Li menepuk bahunya dan berkata dengan dingin, istirahatlah. Serahkan sisanya padaku. Zuo Fang membawa kengganan yang kuat dan pergi untuk beristirahat. Dalam pelelangan, fuksi puri yang pil milik Geling dijual dengan harga setinggi langit 600 ribu kristal surgawi, yang tertinggi dari semua yang ada. Pada saat ini, Jiang Li yang berada di samping Sun Yunjing perlahan berdiri. Saat dia bergerak, itu segera menyebabkan keributan. Ini Tuan Jiang Li. Dia akhirnya naik panggung. Guru Jiang Li dikenal sebagai jenius alkimia nomor 1 kota surgawi selatan. Ku dengar bahkan banyak alkemis surgawi kelas 4 tidak semenarik dia. Aku tidak menyangka dia benar-benar diundang oleh Water Below City. Tuan kota Sun pasti membayar harga yang mahal. Melihat Jiang Li bangun, ekspresi Su Yi menjadi jelek juga. Bahkan Geling juga menjadi gelisah. Ye Yuan kegugupan semua orang dan mau tak mau menjadi sedikit terkejut. Dia sangat kuat. Ye Yuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Geling menganggupkan kepalanya dengan berat dan berkata, sangat kuat. Aku sama sekali tidak punya kesempatan di depannya. Jiang Li dikenal sebagai jenius nomor 1 surgawi selatan. Meskipun dia masih hanya seorang alkemis surgawi kelas 3 sekarang, dalam hal kekuatan, dia sudah lebih kuat dari banyak alkemis surgawi kelas 4. Saya pikir dia baru saja diundang oleh City Lord Sun untuk menahan antrian. Saya tidak menyangka bahwa dia benar-benar secara pribadi naik ke atas panggung. Terus terang, bahkan jika dia duduk di bangku hakim, tidak akan ada yang mengeluh. Ketenaran Jiang Li sangat tinggi. Ketika dia bergabung dengan Water Below City, itu pernah menimbulkan sensasi yang luar biasa. Tidak ada yang akan mengira bahwa jenius nomor 1 kota surgawi selatan benar-benar bergabung dengan perbatasan Water Below City. Meskipun masing-masing dan setiap alkemis surgawi kelas 3 yang hadir semuanya sangat menghormati diri mereka sendiri, mereka tidak berani lancang di depan Jiang Li. Ye Yuan hanya mengangguk sedikit, berpikir pada dirinya sendiri bahwa tidak heran bahkan Zhu Ofang, orang yang sombong seperti ini, pergi untuk beristirahat dengan patuh. Namun, dia juga tidak terlalu memasukkannya ke dalam hati. Tidak peduli seberapa kuat Jiang Li, jenius nomor 1 ini, juga tidak mungkin lebih kuat dari Chang Yong Ning. Lebih jauh lagi, bahkan jika dia benar-benar lebih kuat dari Chang Yong Ning, Ye Yuan juga tidak keberatan. Kemenangan atau kekalahan Kam South City tidak ada hubungannya dengan dia. Baru saja Sun Yun Jing terus menekannya, itu sebabnya dia mengambil tindakan. Sekarang pihak lain telah tutup mulut, Ye Yuan secara alami tidak tertarik untuk mengambil tindakan lagi juga. Siapa yang mengira Jiang Li berbalik dan benar-benar datang di depan Ye Yuan dan berkata sambil tersenyum, adik, apakah kamu tertarik untuk naik panggung untuk bermain? Berdengung. Seluruh penonton menjadi heboh. Tuan Jiang Li benar-benar menantang alkemis surgawi kelas 2. Bukankah ini menggertak orang? Ketika guru Jiang Li memurnikan pil surgawi kelas 2, itu pasti semua kelas 9 atas. Bagaimana cara bersaing? Meskipun Ye Yuan sangat misterius, dia masih sama sekali tidak layak disebut di hadapan gengsi Jiang Li. Kekuatan Jiang Li tertanam kuat di hati orang-orang. Ye Yuan bisa dengan santai memberikan petunjuk, tapi Jiang Li adalah eksistensi yang bisa memenangkan alkemis surgawi kelas 4. Tidak tertarik, Ye Yuan langsung menolak. Huhu, sepertinya adik kecil hanya tahu bagaimana terlibat dalam pembicaraan kosong. Jiang inilah yang terlalu memikirkanmu, Jiang Li acuh-ta'acuh dan berkata dengan senyum tipis. Ye Yuan meliriknya dan berkata dengan dingin, kamu tidak perlu memaksaku, aku tidak menerima tantangan karena kamu tidak layak membuatku mengambil tindakan. berbisik. Seluruh penonton gempar. Orang ini terlalu sombong. Dia mungkin tidak tahu siapa Jiang Li, kan? Jiang Li juga dianggap berkepala dingin. Tapi, mendengar kata-kata ini, ekspresinya menjadi gelap. Huhu, bocah, kamu juga menganggap dirimu terlalu tinggi, kan? Bahkan jika seorang alkemis surgawi kelas 4 ada di depanku, mereka juga tidak akan berani mengatakannya. Jiang Li berkata dengan suara serius. Alkemis surgawi kelas 4, Huhu, kalau mau saya action, bisa juga. Tapi harus siap mental. Jika saya bergerak, Water Blow City Anda tidak akan memiliki kesempatan lagi, kata Ye Yuan dengan senyum penuh arti. Kata-kata itu penuh dengan penghinaan. Dalam pandangan Ye Yuan, alkemis surgawi kelas 4 memang bukan apa-apa. Di pavilion pil, ketika alkemis surgawi kelas 4 melihatnya, mereka harus dengan hormat memanggilnya sebagai Tuan Ye. Mata Jiang Li menjadi dingin dan dia berkata, Begitukah? Saya sudah siap mental. Jiang ini ingin melihat bagaimana Water Below City tidak akan memiliki kesempatan. Ye Yuan tidak bisa menahan tawa saat dia menggelengkan kepalanya. Perlahan berdiri, dia berkata dengan dingin, Jika kamu ingin melihat, aku akan membiarkanmu melihatnya. Bab 2650 meledak. Ye Yuan mengambil lapangan segera membangkitkan harapan besar. Dengan santai memberikan beberapa kata bimbingan dan itu sangat meningkatkan kekuatan alkemis surgawi kelas 3. Cara semacam ini benar-benar tak terbayangkan. Lalu bagaimana kekuatannya sendiri? Tiga Tetua, Demi keadilan, saya menyarankan putaran ini untuk secara kolektif memperbaiki pil surgawi kelas 2. Jiang Li membungkuk kepada Cui Tong tiga orang saat dia berkata. Cui Tong tiga orang bertukar pandang dan berkata dengan anggukan, seharusnya. Tepat pada saat ini, Ye Yuan angkat bicara, berkata, tidak perlu. Alis Cui Tong berkerut dan dia berkata, pil surgawi kelas 2 dan pil surgawi kelas 3 tidak dapat disebutkan dalam nafas yang sama-sama sekali. Bahkan jika Anda dapat memperbaiki pil kekaisaran surgawi, itu juga jauh lebih rendah dibandingkan dengan pil obat yang mereka saring. Bagaimana Anda akan bersaing dengan mereka seperti ini? Petik 2. Meskipun efek obat dari pil surgawi kelas 2 menyaingi pil surgawi kelas 3, itu tidak sebanding dengan semua pil surgawi kelas 3. Jika tidak, pil surgawi kelas 3 juga tidak akan disebut pil surgawi kelas 3. Ye Yuan berkata dengan dingin, aku akan memperbaiki pil surgawi kelas 2 ku, mereka akan memperbaiki pil surgawi kelas 3 mereka. Jika Anda semua merasa bahwa pil surgawi saya tidak sebagus milik mereka, anggap saja sebagai kerugian. Petik 2. Huhu, sungguh anak yang sombong. Menurutmu apa yang sedang kamu perbaiki? Untuk benar-benar berani memandang rendah kami, seorang alkemis surgawi kelas 2 saja sangat arogan. Saya ingin melihat seberapa banyak kemampuan yang Anda miliki. Petik 2. Saat alkemis surgawi beberapa kota lainnya mendengar, mereka segera meledak. Ye Yuan jelas tidak menganggapnya serius. Alis Cuitong berkerut lebih kencang. Dia benar-benar tidak bisa membayangkan apa dasar Ye Yuan begitu sombong. Mungkinkah pil surgawi kelas 2 yang akan dia saring berbeda dari yang lain? Lupakan, karena Anda bersih keras, lakukan apa yang Anda katakan. Saya ingin tahu, pil surgawi kelas 2 seperti apa yang ingin Anda saring. Kata Cuitong. Pil surgawi pendirian yayasan kelas 2. Ye Yuan masih memiliki penampilan yang tenang dan tenang saat dia berkata. Sekali lagi, semua orang meledak. Apa-apaan, pil surgawi pendirian yayasan kelas 2 bersaing dengan pil surgawi kelas 3 yang kesulitannya mendekati pil kekaisaran surgawi. Apakah kepala anak ini manja? Ha, 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 seseorang benar-benar dapat melihat apapun setelah hidup lama. Ini masih pertama kalinya ayahmu melihat alkemis surgawi kelas 2 yang membingungkan. Bukan hanya itu, kan? Jika tebakan saya benar, Tuan Jiangli mungkin akan memperbaiki pil kekaisaran surgawi kelas 3. Bahkan jika Tuan Jiangli hanya memurnikan kelas 3 atau 4, itu juga bukan yang bisa dibandingkan dengan pil surgawi pendirian yayasan, kan? Petik 2. wajah 8 orang lainnya, termasuk Jiangli, semuanya menjadi hitam seperti dasar pot. Apakah anak ini datang untuk mengacaukan mereka? Bahkan Cui Tong juga terlihat terkejut. Pil surgawi pendirian yayasan kelas 2, lelucon macam apa yang kamu buat, teman muda ye. Mungkinkah Anda mengolok-olok beberapa dari kami? Cui Tong berkata dengan sedikit marah. Apakah itu mengolok-olok beberapa dari Anda atau tidak? Secara alami akan menjadi jelas bagi Anda setelah penyempurnaan selesai. Bukankah itu melompat terlalu cepat ke kesimpulan dengan membicarakan ini sekarang? Ye Yuan berkata sambil tersenyum. Alis Cui Tong berkerut erat, dan dia berkata dengan suara serius, Oke, kalau begitu orang tua ini akan menunggu dan melihat. Tapi aku akan mengatakan hal-hal yang tidak menyenangkan dulu. Jika Anda benar-benar mengolok-olok beberapa dari kami orang tua, kami tidak akan membiarkan Anda pergi ketika saatnya tiba. Terserah kamu, Ye Yuan berkata dengan dingin. Di tengah suara-suara yang bertanya, babak kompetisi alkimia ini dimulai. Su Yi, Geling, dan yang lainnya sudah lama disambar petir hingga empuk di dalam dan renyah di luar. Mereka bahkan berpikir bahwa Ye Yuan memiliki beberapa kartu truf. Siapa yang mengira bahwa dia benar-benar mengeluarkan pil surgawi yayasan pendirian kelas 2? Bisakah benda ini menang? Mereka memeras otak mereka dan tidak bisa mengetahuinya juga. Tapi, begitu kompetisi alkimia dimulai, tatapan semua orang tertuju pada Ye Yuan. Tatapan tiga orang Cui Tong bahkan berubah menjadi niat, mengungkapkan ekspresi serius. Sungguh teknik yang mengesankan, orang tua ini sebenarnya tidak bisa melihatnya. Cui Tong berkata dengan terkejut. Hakim lain berkata dengan terkejut, ternyata pil surgawi pendirian yayasan kelas 2 masih bisa disempurnakan seperti ini. Orang tua ini benar-benar memperluas wawasanku. Teknik pemurnian Ye Yuan sangat rumit dan rumit. Tetapi setiap gerakan dan tindakan membawa pesona Dao yang tersisa membuat orang mengingat sisa rasa tanpa henti. Bahkan jika para alkemis surgawi yang hadir bodoh, mereka akan tahu bahwa kekuatan Ye Yuan juga luar biasa. Tetapi segera, sesuatu yang lebih mengejutkan mereka terjadi. Gelombang akumulasi grit Dao turun dari langit. Ledakan. Tekanan kuat membuat wajah semua orang berubah. Penyempurnaan Jiang Li dan yang lainnya segera mengalami gangguan. Di bawah gelombang akumulasi grit Dao ini, para pengamat tidak dapat menghadapinya sama sekali. Ledakan. Bau terbakar menyebar, pil surgawi alkemis surgawi hancur. Ledakan. Tanpa bertahan lama, pil orang lain juga hancur. Demi keamanan, Jiang Li tidak memurnikan pil kekaisaran surgawi. Terhadap pil surgawi pendirian Yayasan kelas 2, hanya menggunakan pil surgawi biasa sudah cukup. Dia memiliki niat untuk memamerkan kekuatannya juga, untuk membiarkan Ye Yuan melihat baik-baik apa yang disebut jenius jalur alkimia. Tapi sekarang, di bawah akumulasi grit Dao, bahkan kekuatan jiwanya agak berkedip, dia tidak bisa berkonsentrasi sama sekali. Dalam waktu singkat, dia sudah membuat beberapa kesalahan, sangat mempengaruhi kualitas pil surgawi. Tekanan akumulasi grit Dao menjadi semakin kuat. Ledakan. Akhirnya, itu mendarat di kuali obat Ye Yuan. Pil terbentuk. Segera, Jiang Li selesai menyempurnakan juga. Suasana hatinya sangat terganggu. Dia tahu bahwa kualitas pil surgawi pasti buruk. Berat, kamu curang. Jiang Li menunjuk Ye Yuan dan berkata dengan marah. Ye Yuan meliriknya dan berkata sambil tersenyum, Hakim bahkan belum mengatakan apa-apa. Apakah terserah Anda untuk memberitahu mereka apa yang harus dilakukan? Jika ini dianggap curang, maka Anda menipu untuk saya lihat. Petik 2. Baiklah, Jiang Li, Ye Yuan tidak curang. Namun, lelaki tua ini sangat ingin tahu sekarang, apakah yang Anda sempurnakan benar-benar pil surgawi pendirian Yayasan kelas 2? Kata Cui Tong. Jiang Li menggertakan giginya dalam kebencian, wajahnya penuh kemarahan. Ye Yuan berkata dengan dingin, apakah itu atau tidak, tidakkah kalian semua tahu jika kalian melihatnya? Saat dia berkata, Ye Yuan mendesak dengan telapak tangannya, pil surgawi sebening kristal terbang di depan Cui Tong. Aura Grit Dao langsung menyebar. Apakah, apakah ini benar-benar pil surgawi Yayasan pendirian kelas 2? Saya belum pernah mendengar sebelumnya bahwa pil surgawi pendirian Yayasan tingkat 2 bisa transparan. Sungguh teknik pemurnian yang ajaib, itu tidak pernah terdengar. Semua orang melihat pil surgawi itu, semua dengan ekspresi heran di wajah mereka. Cui Tong mempelajarinya secara rincin untuk waktu yang lama, kedua matanya hampir menggali ke dalam pil surgawi. Apakah kamu sudah cukup melihat? Biarkan aku melihat. Hakim lain tidak bisa menahan desakan. Dengan penglihatan mereka, mereka secara alami dapat merasakan sifat luar biasa dari pil ini dan secara alami ingin mempelajarinya. Nilai sejati belum pernah muncul sebelumnya di tanah surgawi selatan. Sekarang setelah muncul, itu pasti akan mengejutkan dunia. Ketiga orang itu melihatnya berulang-ulang, semuanya tidak mengerti. Akhirnya, Cui Tong tidak bisa menahan dan meletakkannya di batu induk gunung awan. Ye Yuan hanya tersenyum sedikit dan tidak menghentikannya. Hanya untuk melihat skala di Cloud Mount Motherstone melonjak ke skala penuh hampir seketika. Kemudian meledak dengan ledakan keras. Semua orang yang hadir menjadi pucat karena terkejut. Batu ibu gunung awan benar-benar meledak. Cui Tong berdiri tiba-tiba. Melihat Ye Yuan dengan ekspresi heran, dia bertanya, teman muda Ye, berapa nilai pil ini? Orang tua ini belum pernah melihat pil surgawi yang bisa meledakkan batu induk gunung awan. Ye Yuan tersenyum sedikit dan berkata, pil ini benar-benar pil surgawi. Di atas kelas 9 adalah kelas yang sebenarnya. Saya ingin tahu apakah pil surgawi kelas sejati ini dapat menandingi pil surgawi kelas 3 mereka atau tidak. Petik 2 terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!